Suramnya bayang-bayang, karya singgih Hadi Mintarja, jilid 8, oh, orang tua itu mengangguk-angguk, jadi begitu, agaknya aku salah tangkap, aku kira, karena kehadiran penari itu, maka keluarga kepala tanah perdikan ini menjadi rusak. Kepala tanah perdikan itu ingin kawin dengan penari yang cantik itu, tetapi dengan menyingkirkan istrinya yang tua. Yang kemudian dinyatakan hilang, kemudian dengan leluasa ia dapat kawin dengan penari jalanan itu, apalagi setelah ayahnya, Kigede Semboyan, meninggal dunia. Tidak, tidak begitu, teriak pemimpin pengawal itu, kau jangan menyebarkan fitnah seperti itu. Aku tidak memfitnah, aku hanya mengatakan, bahwa ternyata aku salah mengerti, aku mengira bahwa demikianlah yang terjadi. Pemimpin pengawal itu menjadi tegang, namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sekarang pergilah, jangan memasuki tanah perdikan ini lagi demi keselamatanmu. Pengendang yang tua itu menjawab, baiklah Kisanak, kami akan meninggalkan tempat ini. Agaknya Ki Wiradana telah tersinggung oleh kehadiran kami, justru karena Nyai Wiradana juga seorang penari jalanan. Atau barangkali Nyai Wiradana yang tersinggung karena kehadiran kami dapat mengungkit kembali kenangannya kepada Mas Salampaunya. Pemimpin pengawal itu tidak menjawab, kemungkinan yang demikian memang ada. Tetapi agaknya Wiradana ingin melepaskan kesan, bahwa penari itu adalah iswari, istrinya yang pernah hilang. Bukan karena sebab yang lain, meskipun sebab yang lain itu mungkin pula dapat terjadi. Sejenak kemudian, maka rombongan penari itu pun telah berkemas. Mereka pun kemudian telah meninggalkan tanah perdikan semboyan, sementara para pengawal itu mengamati mereka dengan jantung yang berdebaran. Namun demikian rombongan itu hilang di kelok jalan, dan obor kecilnya sudah tidak nampak lagi di mata para pengawal, maka pemimpin pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Namun salah seorang pengawalnya kemudian berkata, sekelompok orang-orang gila yang berbahaya. Iya, jawab yang lain, lalu, tetapi apa yang harus kita laporkan kepada Ki Wiradana tentang mereka? Pemimpin pengawal itu pun kemudian berdiri menghadap kepada para pengawal sambil berkata, kita dihadapkan pada satu keadaan yang tidak mungkin dapat kita atasi. Kita tidak dapat ingkar bahwa kita tidak akan dapat mengalahkan mereka. Kita belum mencoba mempergunakan senjata, jawab salah seorang di antara mereka. Sudah aku katakan, jawab pemimpin pengawal itu. Mungkin bukan mereka yang akan menjadi korban ujung-ujung senjata, tetapi kita. Tetapi apa yang dapat kita katakan kepada Ki Wiradana? Sekali lagi seorang pengawal bertanya. Pemimpin pengawal itu menjadi bingung. Ia memang harus mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Namun kemudian katanya, kita dapat mengatakan kepada Ki Wiradana, bahwa kita tidak menemukan rombongan penari itu. Kita dapat melaporkan bahwa ketika kita tiba di padukuhan itu, rombongan penari itu telah dipaksa untuk meninggalkan padukuhan oleh para penghuni padukuhan itu sendiri. Kita berusaha untuk menyusulnya, tetapi kita tidak berhasil menemukan mereka. Para pengawal itu saling berpandangan. Agaknya cara itu dapat ditempuhnya demi keselamatan mereka. Mungkin Ki Wiradana akan dapat mempercayainya dan tidak mempersoalkannya lebih jauh. Salah seorang di antara para pengawal itu berkata, memang tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Karena itu, kita semuanya harus ikut bertanggungjawab. Hal ini tidak boleh diketahui oleh siapapun juga, sehingga jika salah seorang di antara kita membocorkan persoalan ini dan kemudian terdengar oleh Ki Wiradana, maka kita semuanya akan mengalami kesulitan. Ya, sahut pemimpin kelompok itu. Kita semuanya harus sejalan, yang akan kita katakan harus sama kepada siapapun juga. Bahkan kepada orang-orang terdekat di antara kita, ayah ibu kita, saudara-saudara kita dan siapapun juga. Orang-orang dalam kelompok pengawal itu pun kemudian berjanji bahwa mereka akan memegang rahasia itu sebaik-baiknya, sehingga mereka tidak akan mengalami kesulitan karena sikap mereka itu. Ki Wiradana tidak akan percaya bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan para penabuh gamelan dari sebuah rombongan penari jalanan yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari jumlah mereka sendiri. Dengan kebulatan tekat itulah, maka mereka pun kemudian berbenah diri dan kembali ke induk padukuhan tanah perdikan semboyan. Seperti yang telah mereka rencanakan, maka mereka pun kemudian langsung mencari Ki Wiradana di rumahnya untuk menyampaikan laporan mereka. Tetapi agaknya Ki Wiradana tidak menunggu mereka dan telah tertidur lelap, sehingga para pengawal itu harus menunggu sampai besok. Dengan demikian maka para pengawal itu pun sempat tidur di gardu, sementara para peronda duduk sambil mengumpat-umpat di bibir gardu, sementara beberapa orang pengawal yang lain telah berbaring di amben yang ada di serambi gandok dan di atas tikar pandan di pendapa. Waktu mereka memang tinggal sedikit sekali. Baru saja mereka lelap, maka terasa seseorang telah membangunkan mereka sambil membentak-bentak. Ternyata bahwa Ki Wiradana telah terbangun lebih dahulu dari mereka. Apa yang kau kerjakan di sini hei? Bentak Ki Wiradana kepada pemimpin pengawal yang tertidur di pendapa. Rasa-rasanya baru saja ia memejamkan matanya. Namun tergagap ia bangun. Kenapa kau tidak memberikan laporan kepadaku? Apa yang kau lakukan semalam hei? Bentak Ki Wiradana pula. Maaf Ki Wiradana, aku baru saja datang. Agaknya Ki Wiradana pun baru saja lelap menurut para peronda, sehingga kami tidak ingin mengganggu dengan membangunkan Ki Wiradana. Maksudku kami akan menunggu sampai Ki Wiradana terbangun, jawab pemimpin pengawal itu. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, kumpulkan kawanmu. Ceritakan hasil yang kau capai semalam. Pemimpin pengawal itu menjadi berdebar-debar. Namun kemudian ia pun telah mengumpulkan kawan-kawan yang tersebar. Kemudian mereka duduk di pendapa bersama Ki Wiradana dengan rambut dan pakaian yang masih kusut. Untuk beberapa saat, para pengawal itu memang masih dicengkam oleh keraguan-keraguan. Apakah Ki Wiradana tidak akan mengetahuinya jika mereka berbohong? Namun akhirnya pemimpin pengawal itu pun menceritakan sebagaimana mereka merencanakan. Jika Ki Wiradana tidak percaya, ia akan bertanya kepada anak-anak muda padukuhan tempat rombongan penari itu kebar. Anak-anak muda itu tentu akan mengatakan apa adanya, bahwa sekelompok pengawal telah berusaha untuk menyusul. Selanjutnya anak-anak padukuhan itu tidak tahu apa yang terjadi. Mendengar laporan itu, wajah Ki Wiradana menjadi merah. Kemarahannya telah bergejolak membakar jantung. Jadi kalian tidak dapat menemukan rombongan penari itu. Bentak Wiradana. Para pengawal itu menjadi berdebar-debar. Tetapi beban mereka akan lebih ringan jika mereka mengatakan, bahwa mereka tidak dapat menemukan rombongan penari itu, daripada jika mereka melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi. Ki Wiradana tentu tidak akan percaya, bahwa mereka tidak dapat menangkap rombongan penari itu. Sebenarnya lah Wiradana menjadi marah sekali. Tetapi kemarahannya agaknya telah terbagi. Titik. Tidak semata-mata kepada para pengawal yang menurut pengakuannya gagal menemukan rombongan penari itu, tetapi juga kepada arang-orang di padukuhan tempat penari itu kebar. Karena itu, maka Ki Wiradana pun telah memerintahkan beberapa orang di antara para pengawal itu untuk pergi bersamanya ke padukuhan kecil itu. Berbenahlah berkata Ki Wiradana, setelah mandi aku akan pergi ke padukuhan itu. Mungkin kau masih sempat juga untuk mandi dan berganti pakaian. Tetapi cepat datang kemari. Para pengawal itu pun kemudian meninggalkan rumah Ki Wiradana. Empat orang di antara mereka, termasuk pemimpin pengawal itu harus menyertai Ki Wiradana sesudah berbenah diri. Sebenarnya aku ingin tidur sehari penuh berkata salah seorang di antara empat pengawal yang mendapat tugas menyertai Ki Wiradana itu. Tugasmu masih setengah hari lagi jawab kawannya. Kawannya mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia berbisik di telinga kawannya. Jika kita berterus terang, mungkin kita sudah dapat beristirahat. Tentu tidak, mungkin sehari penuh kita akan dibentak-bentak, atau bahkan mungkin kita akan dihukumnya untuk meronda tanah perdikan ini tiga hari tiga malam. Jawab kawannya. Lalu, lebih celaka lagi jika kita diperintahkannya untuk mencari sampai ketemu dimanapun juga, meskipun sudah berada di luar tanah perdikan dan membawanya menghadap Ki Wiradana. Pengawal itu mengangguk-angguk, tak tidak membantah, bahwa kemungkinan yang demikian akan dapat terjadi. Karena itu, maka ia pun kembali kepada pendapatnya semula. Bahwa apa yang telah dilaporkan oleh pemimpinnya kepada Ki Wiradana adalah satu-satunya, cara yang paling baik untuk melindungi diri mereka, meskipun dengan demikian sebagian dari para pengawal itu masih harus menyertai Ki Wiradana pergi ke padukuhan kecil tempat penari itu mengadakan pertunjukan. Seperti yang diperintahkan oleh Ki Wiradana, maka setelah mandi dan berbenah diri serta makan pergi, maka empat orang di antara para pengawal itu termasuk pemimpinnya telah kembali lagi ke rumah Ki Wiradana. Mereka akan pergi bersama-sama untuk meyakinkan kebenaran laporan para pengawal itu. Tetapi, sebenarnya bahwa Ki Wiradana pun menjadi sangat marah kepada orang-orang di padukuhan itu. Ketika Ki Wiradana dan para pengawalnya sampai ke padukuhan itu, maka dipanggilnya beberapa orang tua dan anak-anak muda yang dianggap menjadi orang terpenting di antara kawan-kawannya. Dengan nada keras Ki Wiradana bertanya, kenapa kalian biarkan rombongan penari itu pergi? Tidak seorang pun yang berani menjawab. Bukankah aku sudah memerintahkan bahwa mereka harus ditangkap? Berkata Ki Wiradana pula, orang-orang itu hanya dapat menundukkan kepalanya saja. Hei, apakah semua orang di sini bisu atau tuli hei? Ki Wiradana mulai membentak-bentak. Orang-orang itu menjadi semakin menunduk. Namun seorang tua di antara mereka memberanikan diri untuk menjawab Ki Wiradana. Kami memang menyuruh rombongan itu pergi. Kami tidak dapat menangkap mereka, hanya karena, desas-desus bahwa penari mirip sekali dengan Nyai Wiradana yang sudah tidak ada lagi. Apalagi ketika kami menyaksikan, maka kami sama sekali tidak mengambil satu kesimpulan bahwa penari itu memang mirip dengan Nyai Wiradana. Wujudnya memang ada kemiripan, tetapi wajahnya berbeda sama sekali. Jika kita sempat mengamatinya barang sejenak, maka kita akan segera mengetahui perbedaan itu. Itulah yang sangat penting bagiku, untuk meyakinkan orang-orang Tanah Perdikan ini berkata Ki Wiradana. Biarlah kami menjadi saksi berkata orang tua itu, kami akan segera menyebarkan pendapat kami untuk mengimbangi desas-desus itu. Ki Wiradana mengerutkan keningnya, agaknya ia memang tidak dapat berbuat banyak. Segala sesuatunya sudah terlanjur. Sementara itu, maka ia pun mendapat gambaran bahwa para pengawal yang memberikan laporan kepadanya tentang rombongan itu pun tidak berbohong kepadanya. Namun demikian Ki Wiradana masih juga berpesan dengan nada geram, sekali ini memaafkan kalian. Tetapi jika terjadi lagi hal seperti ini, bukan saja menyangkut serombongan penari, tetapi hal-hal yang lain, maka aku akan mengambil tindakan. Bukankah dengan demikian ternyata bahwa kalian tidak mentaati perintahku? Orang-orang padukuhan itu pun hanya dapat saling berpandangan. Namun tidak seorang pun yang menjawab. Para pengawal yang mengikuti Ki Wiradana dapat menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Ki Wiradana tidak mencurigai mereka. Ia membebankan kesalahan kepada orang-orang padukuhan itu, sehingga kepada orang-orang padukuhan itu pula Ki Wiradana melontarkan kemarahannya. Setelah puas dengan pesan kemarahannya, maka Ki Wiradana pun kemudian telah mengajak para pengawal itu kembali. Namun dalam pada itu, demikian mereka sampai di rumah Ki Wiradana, dan kemudian dengan geram pula ia memerintahkan para pengawal itu untuk pulang, maka pemimpin pengawal itu kemudian mengajak ketiga orang kawannya untuk menelusuri yang ditempuhnya semalam. Untuk apa? Bertanya salah seorang di antara para pengawal itu. Aku hanya ingin melihat saja. Entahlah, ada sesuatu yang mendorongku untuk melakukannya, jawab pemimpin pengawal itu. Ketika kawannya pun kemudian tidak bergeberatan. Sejenak kemudian maka kuda-kuda mereka pun telah terpacu dengan cepat melintasi bulak-bulak. Namun pemimpin pengawal itu telah membawa kawan-kawan melalui jalan yang lain, bukan jalan yang ditempuhnya semalam. Namun akhirnya mereka harus menelusuri jalan bulak yang sama. Di bulak itu mereka berhasil menyusul rombongan penari tetapi yang tidak berhasil ditangkapnya itu. Keempat orang itu menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat beberapa orang petani yang berkerumunan di pinggir jalan itu. Demikian keempat orang pengawal itu mendekat, maka mereka pun telah menyebab. Para pengawal itu kemudian menghentikan kuda mereka. Dengan tangkas mereka pun telah berloncatan turun. Pemimpin pengawal itu dengan berdebar-debar telah bertanya kepada salah seorang di antara mereka, apa yang telah terjadi? Lihatlah, berkata petani itu, tentu sesuatu telah terjadi di sini semalam. Apa yang terjadi? Bertanya pengawal itu. Entahlah, tetapi sebagian dari tanaman kami telah rusak meskipun tidak terlalu berat, jawab petani itu. Mungkin telah terjadi sesuatu yang pahit bagi rombongan penari yang telah kita usir dari padukuhan kita itu. Apa yang terjadi atas mereka? Bertanya pemimpin pengawal itu. Petani itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tetapi sebelumnya belum pernah terjadi sebagaimana yang kami angan-angankan. Namun demikian, bagaimana sekiranya jika rombongan penari itu telah dicegat oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka tentu mengira bahwa rombongan itu telah mendapatkan banyak uang. Mereka tentu ingin merampas uang itu. Tetapi lebih sakit lagi jika terjadi sesuatu atas penari yang cantik itu. Penari yang seakan-akan tidak pernah bersalah. Yang menari dengan jujur untuk sekadar mendapatkan beberapa keping uang buat menyambung hidupnya serta keluarganya. Pemimpin pengawal itu termangu-mangu sejenak. Tetapi rasa-rasanya hatinya tersentuh juga. Namun ia tahu pasti, bahwa rombongan penari itu tidak dirampok orang. Penari yang cantik itu sama sekali tidak mengalami cedera. Bahkan pemimpin pengawal itu telah dilemparkannya lewat di atas tubuhnya yang merendah dan terbanting di tanah, sehingga punggungnya terasa akan patah. Meskipun demikian pemimpin pengawal itu bertanya, bagaimana jika terjadi demikian, apa keberatanmu? Kami akan merasa berdosa, karena kami telah mengusirnya tanpa berbuat kesalahan. Kenapa mereka harus pergi, padahal mereka tidak berbuat apa-apa. Sementara rombongan yang lain tidak pernah mendapat perlakuan yang kasar seperti itu, bahkan penarinya telah diangkat oleh Kiwi Radana menjadi istrinya, berkata petani itu. Kalian memang berdosa, apalagi jika benar-benar perempuan cantik yang menjadi penari itu mengalami sesuatu. Bukankah kalian tidak berhak mengusirnya? Bukankah kalian justru harus melindunginya dan membawanya kepada Kiwi Radana? Berkata pengawal itu, petani itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, istilah yang kau pergunakan agak berbeda kisanak. Kau seharusnya mengatakannya, bahwa rombongan itu harus ditangkap. Karena itulah maka kami justru telah mengusirnya agar mereka tidak ditangkap. Tetapi justru karena itu, kami telah berbuat kesalahan sehingga rombongan itu mengalami bencana. Pemimpin pengawal itu termangu-mangu. Namun dalam pada itu salah seorang di antara para pengawal itu berkata, kenapa kalian merasa begitu menyesal seandainya rombongan itu mengalami kesulitan? Sudah aku katakan, jawab petani itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah. Dan lebih dari itu, biarlah aku katakan meskipun ada orang lain yang mengingkarinya, bahwa penari itu memang mirip sekali dengan Nyai Wiradana. Bahkan seakan-akan aku yakin akan hal itu. Bohong, bentak pengawal yang lain. Seorang anak muda di gardu dan baru saja kami bertemu dengan orang-orang padukuhanmu, mengatakan, bahwa hanya wujudnya sajalah yang mirip. Tetapi wajahnya jauh berbeda dengan wajah Nyai Wiradana. Tetapi petani itu sama sekali tidak menarik keterangannya. Bahkan dengan wajah yang tegang ia menjawab, aku tidak peduli pendapat orang lain. Sudah aku katakan, mungkin memang ada orang yang mengingkarinya. Tetapi aku tidak. Aku tetap menganggap bahwa penari itu mempunyai wajah yang mirip sekali dengan Nyai Wiradana. Tetapi seandainya ia mempunyai wajah yang mirip dengan Nyai Wiradana, apakah orang itu dapat dianggap bersalah? Tidak, orang itu mirip dengan Nyai Wiradana. Tetapi orang itu tidak bersalah sama sekali. Pengawal itu menggeram, kemarahan telah membayang di wajahnya. Namun pemimpin pengawalnya mencegahnya ketika orang itu melangkah mendekat. Jangan kau hiraukan, ia dapat mengatakan apa saja. Mungkin apa yang kau lihat, berbeda dengan sudut penglihatannya. Demikian juga orang yang lain. Mungkin orang itu justru sudah lupakan wajah dan sifat-sifat Nyai Wiradana, sehingga ia menganggap penari itu mirip sekali dengan orang yang sudah dilupakannya itu. Aku masih ingat benar, potong petani itu. Diam kau, bentak pemimpin pengawal itu. Aku sedang berusaha melerai perselisihan ini. Jika kau nekat saja dengan sikapmu tanpa mundur setapakpun, aku biarkan pengawal itu mengambil sikap pula. Petani itu mengerutkan keningnya. Namun ia mengerti maksud pemimpin pengawal itu, sehingga dengan demikian maka ia pun segera bergeser surut dan tidak mengatakan apapun juga. Sejenak kemudian, maka pemimpin pengawal itu pun berkata, Baiklah, kami akan melanjutkan perjalanan. Tidak dirampok orang apalagi penari cantik itu. Meskipun aku belum melihat dengan jelas, karena hanya sekilas saja, maka aku tidak dapat menyebutnya. Tetapi aku yakin bahwa ia memang cantik. Kau pernah melihatnya? Tiba-tiba petani itu bertanya. Pemimpin pengawal itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, Ya, hanya sekilas. Jauh sebelum orang-orang tanah perdikan ini mempersoalkan bahwa wajahnya mirip dengan Nyai Wiradana. Ketika aku sedang ronda maka aku melihat rombongan itu kebar di sudut sebuah padukuhan. Petani itu mengangguk-angguk, sementara para pengawal itu pun segera meneruskan perjalanan mereka. Mereka sengaja tidak mengambil jalan ke Bali. Tetapi mereka berjalan terus meskipun kemudian mengambil jalan melingkar dan kembali ke rumah masing-masing. Namun di sepanjang jalan mereka sempat berbincang tentang satu alasan yang mungkin harus mereka kemukakan jika datang laporan kepada Ki Wiradana bahwa telah terjadi satu tindakan kekerasan dibulak di daerah pinggiran tanah perdikan Semboyan. Mungkin rombongan itu justru telah dirampok, desis salah seorang pengawal itu. Pemimpinnya mengangguk-angguk, Katanya, iya, alasan sebagaimana dikatakan oleh petani itu. Dengan demikian maka pendapat para petani itu justru telah diambil alih oleh para pengawal. Mereka akan membuat dugaan, bahwa rombongan itu telah dirampok orang seandainya ada laporan tentang kerusakan kecil pada sawah dan ladang di pinggir jalan, satu tempat yang telah dipergunakan sebagai arena perkelahian antara para pengawal dan rombongan penari yang gagal ditangkap itu. Tetapi agaknya laporan itu tidak sampai ke Wiradana, agaknya para petani itu hanya sekadar membicarakan kerusakan itu di antara mereka sendiri. Bahkan sebagian dari mereka justru menaruh belas kasihan kepada rombongan penari yang mereka sangka telah dirampok orang. Namun dalam pada itu, pemimpin pengawal yang gagal menangkap rombongan penari itu tidak dapat mengingkari penglihatannya sendiri. Bagaimanapun juga, penari itu memang mirip sekali dengan Nyai Wiradana yang hilang itu, seperti yang dikatakan oleh petani di tengah bulak, di bekas tempat para pengawal bertempur dengan rombongan itu. Meskipun demikian pemimpin pengawal itu tidak dapat mengatakan hal itu kepada para pengawal. Para pengawal malam itu bertempur tanpa banyak menghiraukan penari yang dipersoalkan itu, sehingga mereka tidak banyak mengetahui, apakah perempuan itu mirip dengan Nyai Wiradana atau tidak. Sementara itu untuk beberapa waktu lamanya, tidak ada cerita tentang penari yang mirip dengan Nyai Wiradana itu. Orang-orang yang sekali-kali masih berbicara tentang perempuan itu, hanya sekadar berbisik-bisik di antara tetangga mereka, karena semua orang Tanah Perdikan Semboyan mengetahui, bahwa Ki Wiradana tidak senang mendengar cerita tentang perempuan yang mirip dengan istrinya yang hilang itu. Namun dalam pada itu, Warsi sendirilah yang kemudian masih saja merasa gelisah. Ia merasa seolah-olah rombongan penari itu merupakan sindiran bagi kehadirannya di Tanah Perdikan. Meskipun Warsi tidak tahu persis, maksud dari rombongan penari itu, namun bahwa penari itu mirip dengan Nyai Wiradana yang hilang itu, seakan-akan merupakan satu kesengajaan dengan maksud tertentu. Dengan demikian, maka ada kecurigaan pada Warsi, bahwa yang dilakukan Wiradana terhadap istrinya itu telah diketahui oleh seseorang. Atau setidak-tidaknya ada pihak yang curiga terhadapnya. Karena itu, maka dengan caranya, Warsi pun telah menyampaikan kepada Ki Wiradana kemungkinan itu. Apakah kau beranggapan demikian? Bertanya Wiradana, mungkin sekali Kakang, karena tiba-tiba saja Nyai Wiradana itu telah hilang. Apapun yang Kakang lakukan atas istri Kakang itu, namun hilangnya telah menumbuhkan persoalan, berkata Warsi dengan nada dalam. Hanya serigala betina itu sajalah yang mengetahuinya, desis Wiradana. Namun dengan demikian, maka ada keinginan Wiradana untuk menemui perempuan itu lagi. Mungkin ia akan dapat memberikan keyakinan, bahwa persoalan itu tidak diketahui oleh siapapun juga kecuali Wiradana sendiri. Jika ternyata perempuan itu berhianat dan menceritakan persoalan ini kepada orang lain, maka tidak ada pilihan lain kecuali membunuhnya, berkata Wiradana kepada diri sendiri. Dengan demikian, maka tanpa diketahui oleh orang lain, maka Wiradana pun telah pergi ke padukuhan kecil di luar tanah Perdikan Semboyan. Ia ingin bertemu dengan perempuan yang pernah dimintanya untuk membunuh Iswari. Dalam malam yang gelap Wiradana menyusuri jalan kecil yang jarang dilalui orang, apalagi di malam hari. Ia berusaha untuk menghindari pertemuan dengan siapapun, sehingga kepergiannya ke padukuhan itu tidak menumbuhkan kecurigaan bagi siapapun juga. Namun dalam perjalanan Wiradana selalu digelitik oleh kegelisahan. Ada beberapa pertimbangan yang ingin dilakukan. Apakah cukup baginya untuk mendapatkan satu keyakinan yang lebih mantap bahwa Iswari telah dibunuh tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Atau ia harus bersikap lebih tegas lagi. Seandainya perempuan itu sampai saat terakhir tidak mengatakan apapun juga kepada orang lain. Tetapi apakah pada hari-hari mendatang ia juga tidak akan mengatakannya kepada siapapun juga. Wiradana belum menemukan satu keputusan ketika ia sudah memasuki regol tua sebuah rumah kecil yang dihuni oleh perempuan yang pernah disebut Serigala Betina itu. Bagaimanapun juga terasa jantung Wiradana berdegupan. Sudah agak lama ia tidak berhubungan dengan perempuan itu. Mungkin telah terjadi satu perubahan. Tetapi menilik rumahnya, keadaannya dan suasananya, rumah itu masih tetap seperti beberapa saat yang lalu ketika ia mulai menghubungi perempuan itu. Dengan hati-hati Wiradana melangkah mendekati pintu. Kemudian perlahan-lahan ia mengetuk pintu rumah itu. Ia sadar bahwa perempuan itu adalah perempuan yang berbahaya, yang pernah ikut dalam sebuah gerombolan yang ditakuti. Tetapi bagi Wiradana perempuan itu bukan perempuan yang pantas ditakuti. Betapapun berbahayanya Serigala Betina itu, namun bagi Wiradana ia tidak banyak berarti. Wiradana memiliki ilmu dan kemampuan yang jauh lebih tinggi dari perempuan itu. Sebagaimana diyakini oleh Wiradana, bahwa perempuan itu sangat takut kepadanya. Untuk beberapa saat Wiradana menunggu. Tetapi belum ada jawaban dari dalam. Sementara itu lampu minyak yang remang-remang nampak melontarkan cahayanya lewat dinding-dinding yang berlubang. Sekali lagi Wiradana mengetuk pintu rumah itu. Lebih keras, agaknya perempuan itu tertidur nyenyak. Ketukan yang semakin keras membangunkannya, sehingga sejenak kemudian maka terdengar suara dari dalam, siapa di luar? Aku nyai? Jawab Wiradana. Siapa? Bertanya suara dari dalam pula. Aku Wiradana. Jawab Wiradana pula. Ki Wiradana dari Semboyan. Bertanya yang berada di dalam. Iya, ada berapa Wiradana yang kau kenal hei? Jawab Wiradana yang menjadi tidak sabar lagi. Oh, suara di dalam itu terdengar berdesah. Apakah ada keperluan yang sangat penting Ki Wiradana? Buka pintu mu nyai? Geram Wiradana. Jangan banyak tingkah. Kau tahu? Jika aku datang di malam begini, maka tentu ada kepentingan yang tidak dapat ditunda. Aku sedang sakit Ki Wiradana. Suara di dalam memang terdengar gemetar. Bangun pun terasa sangat sulit. Tetapi buka pintu mu, Wiradana hampir membentak. Terdengar lagi desah di dalam. Tetapi kemudian terdengar amben berderit. Sejenak kemudian desir langkah seseorang mendekati pintu. Aku sedang sakit, suara itu menjadi semakin gemetar. Ki Wiradana menunggu sejenak. Tiba-tiba saja timbul sesuatu di dalam hatinya. Perempuan itu sedang sakit, sementara perempuan itu merupakan duri di dalam dagingnya. Setiap saat ia akan dapat berhianat. Mungkin dengan maksud tertentu, tetapi mungkin juga karena terpaksa. Karena itu, seandainya perempuan itu dilenyapkannya saja, maka agaknya ia tidak akan menambah persoalan baginya kelak, atau setidak-tidaknya dapat mengurangi beban kegelisahannya di setiap saat. Sebelum Ki Wiradana mendapatkan suatu keputusan, maka terdengar selarak pintu sudah dibuka. Perlahan-lahan pintu itu pun terdorong ke samping. Dalam keremangan lampu minyak yang suram, Wiradana melihat seseorang yang berkerudung rangkap. Oh, desa perempuan itu dengan suara yang gemetar, marilah masuk Ki Wiradana. Tubuhku terasa dinginnya bukan main. Jika aku terlalu lama berdiri di sini, aku akan dapat jatuh pingsan. Perempuan itu tidak menunggu Ki Wiradana menjawab. Dengan langkah yang gemetar pula ia berjalan ke sebuah amben di ruang tengah rumahnya yang kecil. Sambil duduk di bibir ambennya ia mempersilahkan sekali lagi, marilah Ki Wiradana. Wiradana memang sudah berdiri di dalam ruang itu. Ia pun kemudian menutup pintu rumah kecil itu dan menyelarakannya sama sekali. Selangkah ia pun kemudian mendekati perempuan yang menggigil dan mengerudungi tubuhnya rapat-rapat itu. Agahnya perempuan itu memang sedang kedinginan. Duduklah, perempuan itu mempersilahkan tamunya dengan suaranya yang mengambang tetapi bergetar. Ki Wiradana termangu-mangu, suara perempuan yang kedinginan itu sama sekali tidak dikenalnya sebagai suara serigala betina. Namun agahnya serigala betina yang sedang sakit itu, tidak dapat berbicara dengan wajar, sebagaimana kebiasaannya. Lantang dan tegas, Wiradana maju lagi selangkah, tetapi ia tidak duduk di amben itu. Apakah Ki Wiradana akan memberikan tugas lagi kepadaku? Mungkin Ki Wiradana sudah jemuh dengan penari itu dan harus dibunuhnya pula. Bertanya perempuan itu dengan suara tersendat-sendat, tutup mulutmu, geram Ki Wiradana. Dengar perempuan liar, aku datang untuk meyakinkan, apakah benar-benar kau sudah melakukan tugasmu dengan baik? Tugas yang mana? Bertanya perempuan itu, suaranya hampir melengking, sementara ia membetulkan kerudungnya, sehingga seluruh tubuhnya telah didekap oleh selimut kain panjang yang rangkap-rangkap. Membunuhi Suari? Jawab Ki Wiradana. Bukankah Ki Wiradana sudah yakin dan yang sampai sekarang ternyata tidak ada akibat apapun juga yang meragukan? Bertanya perempuan itu, tetapi kabar tentang penari yang mirip dengan Iswari itu membuat aku ragu-ragu, geram Wiradana. Apalagi kita tidak dapat menemukan mayat Iswari pada saat itu. Sudah aku katakan, bahwa mayatnya aku masukkan ke dalam gedung dan dalam waktu sekejap, yang tinggal hanyalah lingkaran-lingkaran di permukaan air. Tubuh itu telah diseret oleh buaya-buaya kerdil ke dasar gedung. Ki Wiradana termangu-mangu, dipandanginya tubuh perempuan yang sedang sakit itu. Namun tiba-tiba Wiradana berkata, berbaringlah. Jika kau merasa tubuhmu tidak enak, berbaringlah. Aku akan berbicara dengan berdiri saja di sini. Tidak Ki Wiradana? Jawab perempuan itu. Aku masih sanggup untuk berbicara sambil duduk tetapi sudah tentu tidak terlalu lama. Jangan kau hiraukan basa-basi itu, berkata Ki Wiradana. Mungkin aku akan berbicara panjang. Perempuan itu termangu-mangu, namun tubuhnya masih saja menggigil kedinginan. Berbaringlah, berkata Ki Wiradana. Agar pembicaraan kita dapat kita selesaikan dengan tuntas dan tidak tergesa-gesa. Perempuan yang sedang sakit itu termangu-mangu. Nafasnya agaknya menjadi terengah-engah. Karena itu, maka katanya kemudian, aku memang sedang sakit Ki Wiradana. Nafasku rasa-rasanya menjadi sesak setiap perasaan dingin yang luar biasa ini datang. Sebentar lagi, perasaan dingin ini akan berubah menjadi panas, sehingga keringatku akan terperas habis. Kerongkonganku akan menjadi kering dan mataku serasa disentuh bara. Jika demikian maka kau benar-benar sakit, berkata Ki Wiradana. Perempuan itu tidak menjawab, tetapi ia pun kemudian beringsut dan dengan tubuh gemetar ia pun membaringkan dirinya. Menelentang dengan menjelujurkan tubuhnya lurus-lurus, meskipun ia masih membungkus tubuhnya dengan kain yang rangkap. Ki Wiradana mengerutkan keningnya, satu cara yang tidak bisa bagi orang yang sedang sakit kedinginan seperti itu. Namun ia tidak mengatakan sesuatu. Tetapi agaknya perempuan itu dapat membaca perasaan Ki Wiradana. Maka itu katanya, aku tidak berani tidur miring sambil melingkarkan tubuh. Jika demikian, maka rasa-rasanya tubuh ini jadi membeku dan punggung bagaikan terasa patah jika kemudian aku harus meluruskannya kembali nanti. Tetapi orang sakit panas dingin, biasanya tidur melingkar di saat dingin mencengkam, sahut Ki Wiradana. Mungkin, jawab perempuan itu. Tetapi aku sama sekali tidak berani. Ki Wiradana termangu-mangu sejenak. Dipandanginya perempuan yang berkerudung hingga ke wajahnya sekali lagi. Hanya sepasang mata sajalah yang kelihatan, sementara kedua telapak tangannya terbungkus pula di bawah kain selimutnya. Pada saat yang demikian, tiba-tiba timbul satu niat di hati Ki Wiradana untuk menyelesaikan saja perempuan yang sedang sakit itu, sehingga tidak akan menimbulkan persoalan di masa datang. Jika perempuan itu mati dalam keadaannya, maka orang-orang yang akan menemukannya kelak tentu mengira bahwa perempuan itu mati karena sakit. Tidak ada orang lain di rumah itu, sehingga tidak ada orang yang mengetahui, apa yang telah terjadi. Karena itu, maka Wiradana pun menjadi berdebar-debar oleh rencananya sendiri. Jantungnya terasa berdetak semakin cepat, namun demikian desakan di dalam dirinya untuk menyelesaikan saja perempuan itu terasa semakin menekan. Aku dapat menutup jalan pernafasannya, berkata Ki Wiradana di dalam hatinya. Sehingga perempuan itu mati lemas. Tidak ada bekas luka di dalam dirinya, sementara selimutnya yang masih menyelubungi tubuhnya. Dalam kebimbangan itu, hampir di luar sadarnya Wiradana telah bertanya, sudah berapa hari kau sakit nyai. Nafas perempuan itu masih saja terengah-engah. Di sela-sela tarikan nafasnya yang sendat ia menjawab dengan suara gemetar, sudah agak lama Ki Wiradana. Aku mulai berbaring sejak lima hari yang lalu, meskipun aku mulai merasa dihinggapi penyakit ini sejak sepuluh hari yang lalu. Lalu siapakah yang melayani sejak kau berbaring? bertanya Ki Wiradana. Perempuan itu tidak segera menjawab, tetapi terdengar perempuan itu merinti. Baru kemudian dengan suara sendat perempuan itu berkata, aku masih harus melayani diriku sendiri. Aku tidak mempunyai anak, Ki Wiradana. Aku juga tidak mempunyai sanak kadang, meskipun aku mempunyai sedikit uang, tetapi tidak ada orang yang bersedia membantuku dengan upah berapapun juga, karena mereka mengenali latar belakang hidupku. Ki Wiradana itu menarik nafas dalam-dalam. Keadaan perempuan itu merupakan dorongan yang kuat baginya untuk melakukan rencananya. Membunuh saja perempuan yang sedang sakit-sakitan itu. Memang masih ada keraguan-keraguan yang menyelinap di hati Ki Wiradana. Kedatangannya didorong oleh satu keinginan untuk meyakinkan bahwa rahasianya tidak akan diketahui oleh orang lain. Bahwa penari yang mirip dengan Iswari itu bukan satu kesengajaan untuk menyindirnya. Tetapi keadaan perempuan yang pernah dijuluki dengan panggilan yang menggerakkan bulu tengkuk itu agaknya telah menimbulkan dorongan baru di dalam dirinya. Karena itu, maka Ki Wiradana pun telah menghentakkan tangannya untuk mempertegas niatnya. Selangkah demi selangkah ia mendekat. Kemudian katanya, Nyai, jika kau tidak berkeberatan, sebelum aku berbicara banyak tentang bekas istriku yang kau bunuh itu, apakah kau tidak berkeberatan jika aku mengobatimu? Mungkin dengan satu-dua pijatan pada dada dan pundak Nyai, keadaan Nyai akan berangsur baik. Apakah kau dapat melakukannya Ki Wiradana? berkata perempuan itu dengan penuh harap. Aku akan mencoba Nyai, jawab Ki Wiradana. Namun kemudian ia pun bertanya lebih lanjut, tetapi jawablah pertanyaanku dengan jujur, apakah kau tidak mempunyai hubungan dengan serombongan penari yang disebut orang mirip dengan iswari itu? Ah, tentu tidak. Apa pamriku? Jawab perempuan itu. Lalu, sekarang tolonglah, biarlah aku akan segera sembuh. Dan kau yakin bahwa rahasia itu masih tetap tertutup rapat sampai sekarang. Bertanya Ki Wiradana kemudian, demi buaya-buaya kerdil di kedung itu, jawab orang yang pernah disebut Serigala Betina itu, hanya aku dan Ki Wiradana sajalah yang mengetahuinya. Mungkin istri Ki Wiradana yang sekarang. Tetapi apakah ada kecurigaan Ki Wiradana, bahwa rahasia itu diketahui orang? Aku hanya menghubungkan dengan serombongan penari yang penarinya mirip sekali dengan iswari. Tetapi jika kau yakin bahwa rahasia kita tidak akan terungkapkan, maka aku tidak akan gelisah, berkata Ki Wiradana kemudian. Aku bersumpah, berkata perempuan itu. Lalu, sekarang, tolonglah aku Ki Wiradana. Wiradana menarik nafas dalam-dalam, selangkah ia maju. Ia pun kemudian berdiri di sisi pembaringan perempuan yang pernah disebut serigala betina itu. Sejenak Ki Wiradana mengumpulkan kekuatan lahir dan batinnya. Ia ingin menekan leher perempuan itu dengan sekali gerak dan menghentikan pernafasannya sama sekali. Sesudah itu, maka perempuan itu kelak akan diketemukan mati di bawah selimut yang rangkap-rangkap dan dugaan bahwa ia mati karena penyakitnya. Orang-orang di rumah sebelah menyebelah tentu mengetahui bahwa perempuan yang dibenci oleh orang-orang di sekitarnya itu mengidap penyakit. Mereka akan menyangka, bahwa penyakitnya itulah yang telah membunuhnya. Demikianlah, ketika jantung Ki Wiradana telah menjadi mapan, maka tangannya mulai bergerak. Tetapi ia tidak memijit dada dan pundak perempuan itu sebagaimana dikatakan untuk dapat mengurangi penyakit di dalam diri perempuan itu. Tetapi tangan Ki Wiradana langsung menuju ke lehernya dan tiba-tiba saja satu cengkaman yang kuat telah menerkam leher perempuan itu. Terdengar perempuan itu memekik tertahan. Sementara itu Ki Wiradana menekan leher itu semakin keras sambil menggeram, kau pantas untuk dibunuh perempuan liar. Perempuan itu meronta, tetapi tangan Ki Wiradana mencengkam semakin keras. Wiradana yakin, bahwa ia akan menyelesaikan perempuan itu dengan mudah. Sementara itu, tidak akan ada orang yang akan menuduhnya melakukan pembunuhan itu. Apalagi ia adalah pemangku jabatan kepala tanah Perdikan Semboyan. Namun yang diduga oleh Ki Wiradana telah terjadi. Kedua tangan perempuan itu, tiba-tiba saja telah menyusup di antara tangan Ki Wiradana. Ki Wiradana sadar, bahwa meskipun dalam keadaan sakit, tetapi gerak naluria perempuan yang memiliki ilmu kanuragan itu, tentu akan berusaha melepaskan cekikan tangannya. Karena itu, maka Ki Wiradana pun telah menghentakkan kekuatannya. Tetapi tepat pada saat hentakan itu, ternyata perempuan itu pun telah menghentakkan tangannya pula. Kedua tangannya yang menyusup di antara tangan Ki Wiradana tiba-tiba telah terbuka dengan kekuatan yang luar biasa. Satu kekuatan yang tidak diperkirakan sama sekali oleh Ki Wiradana telah menggoyahkan kedudukan tangannya. Bahkan kemudian kedua tangannya bagaikan direntang oleh kekuatan yang tidak terlawan dari seorang perempuan yang sedang sakit. Namun ternyata Ki Wiradana benar-benar kehilangan kesempatan untuk membunuh perempuan itu. Kedua tangannya yang mencekik itu pun benar-benar telah terbuka. Bahkan sebelum Ki Wiradana sempat berbuat sesuatu, maka perempuan itu telah berusaha untuk bangkit. Tetapi Ki Wiradana tidak membiarkannya. Demikian tangannya terlepas dari leher perempuan yang bangkit itu, maka Ki Wiradana pun dengan serta-merta telah menyerang dada perempuan itu. Tetapi sekali lagi, Ki Wiradana terkejut. Serangannya sama sekali tidak menyentuh sasaran karena perempuan itu telah merebahkan dirinya yang baru saja bangkit itu. Namun sekaligus ia telah menangkap tangan Ki Wiradana. Oleh satu kekuatan yang tidak diduganya sama sekali, maka Ki Wiradana telah terseret dan terlempar melampaui lebar pembaringan perempuan itu, langsung membentur dan memecahkan dinding bambu. Wiradana mengumpat ketika ia terjatuh di bilik sebelahnya menghantam geledek bambu. Tetapi dengan serta-merta Wiradana telah bangkit. Dengan tangkasnya ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun dalam pada itu, perempuan yang sedang sakit itu pun telah bangkit berdiri pula. Ia masih juga berkerudung selimut meskipun tidak lagi rangkap seperti sebelumnya. Namun ia masih menunjukkan sikap seorang yang sedang sakit. Ki Wiradana, perempuan itu mengeram dengan suara gemetar. Apa maksudmu sebenarnya? Apakah benar kau ingin membunuhku? Apa salahku? Bukankah perjanjian kita sudah sama-sama kita penuhi? Aku membunuhi suari dan kau memberikan uang kepadaku. Sekarang kenapa kau menuntut lebih banyak lagi? Bahkan nyawaku, Wiradana memandang perempuan itu dengan sorot mata yang membara. Dengan garangnya ia berkata, Perempuan liar, kau akan tetap merupakan duri di dalam dagingku. Setiap saat kau akan dapat membuka rahasiaku. Mungkin karena kau menginginkan upah tertentu atau oleh sebab-sebab yang lain. Karena itu, maka sebaiknya kau mati saja sekarang. Maka kemungkinanmu untuk membocorkan rahasia itu akan hapus bersama hapusnya nyawamu. Kau laki-laki yang licik, geram perempuan itu. Kau ingin membunuhku justru pada saat aku sedang sakit. Meskipun demikian, aku tidak akan menyerahkan nyawaku dengan begitu mudah. Aku akan melawan sekalipun aku tahu bahwa kau memiliki ilmu yang tinggi, warisan dari Ki Gede di Semboyan. Tetapi kau pun harus ingat bahwa aku adalah yang disebut Serigala Betina, yang pernah membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Nah, marilah, jika kau masih tetap berniat membunuhku, maka biarlah aku atau kau yang akan terbunuh di sini. Bagaimanapun juga terasa tengkup Ki Wiradana meremang, Serigala Betina itu agaknya terlalu yakin akan dirinya. Seolah-olah ia memiliki ilmu yang seimbang dengan ilmunya. Namun ternyata pada hentakan pertama, perempuan itu berhasil melepaskan diri dari cengkeraman tangannya di lehernya. Dengan kekuatan yang tidak pernah diduganya, yang ternyata melampaui kekuatan cengkeramannya. Bahkan kemudian ia telah terlempar oleh kekuatan perempuan yang sedang sakit itu, menembus dinding bambu dan menimpa geledek di ruang sebelah. Namun Wiradana yang merasa dirinya memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari Serigala Betina itu kemudian membentak dengan kasar, tutup mulutmu. Aku memang ingin membunuhmu dengan cara yang paling berperi kemanusiaan sehingga kau dengan cepat terbunuh tanpa merasakan sakit. Bahkan aku pun telah mempercepat kematianmu karena gigitan penyakitmu yang tidak mungkin dapat kau obati, sementara aku akan terlepas dari kecemasan bahwa pada suatu saat kau akan berhianat dengan alasan apapun juga. Tetapi kau ternyata terlalu banyak tingkah sehingga akan mempersulit jalan kematianmu sendiri. Kau kira, bahwa dengan melawan kau akan dapat bebas dari kematian? Apalagi kau sedang dalam keadaan sakit. Maka segala usahamu akan sia-sia. Bahkan hanya akan menambah penderitaan di saat kematianmu yang pahit ini. Jangan hanya banyak bicara saja anak manis berkata perempuan itu. Jika kau memang mampu membunuhku, lakukanlah. Wajah Kiwadama menjadi merah membara. Selangkah jam maju, dinding yang pecah masih silang melinta.ng di hadapannya. Namun dalam pada itu, maka serigala bertina itu pun seakan-akan memberi kesempatan kepada Kiwiradana untuk bergeser ke bilik yang semula. Sehingga dengan demikian, maka mereka akan dapat berkelahi, tanpa dirintangi oleh amben dan dinding yang pecah itu. Wiradana pun bergeser setapak demi setapak. Sernentara perempuan itu sengaja melangkah surut. Sejenak kemudian keduanya telah berhadapan. Perempuan yang sakit itu masih saja membetulkan letak selimutnya yang rangkap meskipun ia nampak bersiaga pula menghadapi segala kemungkinan. Wiradana agaknya tidak sabar lagi. Dengan garangnya, maka ia pun telah menyerang langsung dengan tendangan ke arah dada perempuan yang sedang sakit itu. Tetapi, ternyata bahwa Wiradana sekali lagi diguncang oleh perasaan terkejutnya. Perempuan itu sama sekali tidak berusaha untuk menghindar. Tetapi ia hanya sekedar menghilangkan tangannya di depan dadanya. Dengan sengaja perempuan itu telah membenturkan kekuatannya. Ketika benturan itu terjadi, Wiradana seakan-akan tidak percaya pada kenyataan yang dihadapinya. Ternyata perempuan yang sedang sakit itu sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Tetapi justru Wiradana lah yang terpental dua langkah surut dan jatuh terbanting di lantai. Tetapi Wiradana itu pun berusaha dengan cepat bangkit. Demikian ia berdiri maka hampir saja ia telah terjatuh lagi. Namun dengan serta-merta, tangannya telah berpegangan pada tiang yang hampir saja membentur kepalanya. Kakinya yang menghantam tangan perempuan yang tersilang di dadanya itu rasa-rasanya, akan patah. Dengan mengerahkan daya tahan tubuhnya, Wiradana mengatasi perasaan sakitnya. Sejenak kemudian, maka ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun, ia tidak lagi dapat menganggap perempuan itu perempuan yang dengan mudah akan dapat dibunuhnya. Seri Gala Betina yang dianggapnya memiliki kemampuan tidak lebih dari kemampuan perampok-perampok kecil. Kebanyakan itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Sehingga deagan demikian makaki Wiradana itu pun harus benar-benar bertempur untuk dapat mengalahkannya dan membunuhnya. Sekali lagi Wiradana memusatkan kemampuannya. Perempuan yang sadang sakit itu masih saja berdiri sambil menggigil kedinginan. Ia masih juga, membetulkan kerudung dan selimut di seluruh tubuhnya. Perempuan gila geram Wiradana, selangkah Wiradana maju, namun tiba-tiba dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata, Wiradana menyerang dada perempuan itu dengan tangannya. Ternyata bahwa perempuan itu, hanya bergeser saja sedikit sambil berusaha untuk menangkis serangan itu. Namun Wiradana menarik serangannya, sekali ia berputar bertumpu pada sebelah kakinya, sementara sebelah kakinya yang lain dalam putaran yang cepat menyerang lambung perempuan yang sedang sakit itu. Tetapi akibatnya justru parah bagi Wiradana. Perempuan itu berhasil menangkap kaki Wiradana. Wiradana yang merasa kakinya tertangkap oleh kecepatan gerak lawannya, dengan cepat berputar sambil menjatuhkan dirinya. Kakinya yang tertangkap itu dihentakannya dan dengan kakinya, yang lain ia berusaha untuk menyerang orang yang akan terseret oleh hentakan kakinya yang ditangkap itu. Tetapi ternyata Wiradana salah. Orang itu dengan begitu saja melepaskan kakinya dan sama sekali tidak berusaha untuk berbuat apa-apa. Wiradana mengumpat kasar. Sekali ia berguling dengan cepat, kemudian meloncat bangkit. Bahkan dengan tiba-tiba saja ia telah menyerang pula dengan serangan tangan mendatar menyamping setinggi leher. Seperti yang diperhitungkannya, maka perempuan itu pun telah mengelak sambil merendahkan diri. Karena itu, dengan serta-merta, Wiradana telah menyerang wajah orang yang sedang merendah itu dengan kakinya sambil menarik serangan tangannya. Semuanya itu berlangsung demikian cepatnya, sehingga Wiradana seakan-akan menjadi yakin bahwa sekali itu lawannya tidak akan mampu mengelak. Tetapi sekali lagi Wiradana salah. Kakinya yang terjulur sama sekali tidak menyentuh apapun lagi. Bahkan di luar dugaan sama sekali, kaki perempuan yang berkerudung dan berselimut rangkap itu sempat juga menyentuh kaki Wiradana yang berpijak pada lantai. Sehingga karena kakinya yang lain masih terangkat, Wiradana tidak mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia pun telah jatuh terlentang. Dengan tangkasnya Wiradana berusaha untuk melenting dan tegak berdiri. Tetapi demikian ia tegak, tanpa diketahui apa yang telah dilakukan, maka perempuan yang sakit itu telah berdiri di hadapannya. Dengan kekuatan yang sangat besar, tangannya bergerak menamparkan pipi Wiradana. Sekali lagi Wiradana terhuyung-huyung. Namun sebelum ia terjatuh, tangan lawannya telah memegang bajunya dan menariknya. Wiradana sempat melihat tangan yang lain dari lawannya itu bergerak ke arah wajahnya. Dengan cepat ia berusaha melindungi wajahnya itu dengan tangannya. Namun ternyata tangan lawannya itu ditariknya. Serangannya pun berubah sasaran, yang kemudian terasa menjadi muak adalah perutnya yang serasa ditimpa sebongkah batu hitam. Wiradana menunduk, tetapi bajunya masih belum dilepaskan. Sekali lagi tangan yang memegangi bajunya itu dihentakkan. Ketika wajah Wiradana sedikit tengadah, maka sekali lagi perempuan itu telah menamparkan keningnya, bersamaan dengan sebuah dorongan yang kuat pada bajunya yang digenggam oleh tangan lawannya yang lain. Wiradana benar-benar tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Ketika ia berusaha berpegangan pada tiang pula, maka terasa sebuah serangan telah menghantam dadanya. Demikian kuatnya, sehingga nafasnya serasa terputus karenanya. Matanya menjadi kabur, semakin lama semakin kabur, sementara tubuhnya tidak lagi dapat dipertahankannya untuk tetap berdiri. Sejenak kemudian Wiradana telah terjatuh di lantai. Matanya menjadi gelap dan nafasnya terasa sesak. Sejenak kemudian maka semuanya bagaikan hilang dari ingatannya. Pingsan, perempuan yang berdiri tegak di sebelahnya itu telah membuka kerudung dan selimutnya. Kemudian melemparkan kain itu ke pembaringannya. Dipandanginya Wiradana yang pingsan itu dengan tatapan mata yang tajam. Namun perempuan itu kemudian menarik nafas dalam-dalam. Nyai, tiba-tiba perempuan itu memanggil. Dari belakang, seorang perempuan yang lain memasuki ruangan. Dipandanginya tubuh Wiradana yang terbaring diam. Nyai telah membunuhnya. Bertanya perempuan yang baru saja masuk itu. Ia tidak mati? Jawab perempuan yang baru saja berkelahi itu. Ia hanya pingsan. Terima kasih Nyai. Tanpa Nyai, aku tentu benar-benar sudah dibunuhnya. Agaknya ia mulai dibayangi oleh ketakutan bahwa rahasianya pada satu saat akan dibongkar. Berkata perempuan yang masuk dari bilik belakang itu. Tetapi dengan demikian maka sikapnya terhadap Serigala Betina akan berubah. Berkata perempuan yang berkelahi itu. Perempuan yang datang dari bilik belakang itu termangu-mangu. Katanya, Namun sebenarnya lah ia mengenal kemampuanku. Orang yang sesungguhnya disebut Serigala Betina. Ia mengerti bahwa kemampuanku tidak akan dapat mengimbangi kemampuannya. Perempuan yang telah berkelahi dengan Kiwi Radana itu mengangguk-angguk. Katanya, ia tetap menganggap bahwa aku adalah Serigala Betina itu. Tetapi keadaan selanjutnya mungkin akan sangat berbahaya atasmu. Karena itu, Marilah, ikut aku kepada pokanku. Kau akan bertemu lagi dengan Iswari. Aku benar-benar neneknya. Maksudku, aku adalah adik kakeknya seperti yang sudah aku katakan. Perempuan yang sebenarnya disebut Serigala Betina itu termangu-mangu. Namun ia merasa, bahwa ia tidak akan dapat bertahan untuk hidup jika ia tidak meninggalkan rumahnya. Karena itu, maka Serigala Betina itu pun kemudian berkata, Baiklah Nyai. Aku akan ikut Nyai. Nyai sudah menyelamatkan hidupku. Dan untuk selanjutnya aku akan ikut saja kemana Nyai akan pergi dan apa saja yang akan dilakukan oleh Nyai atasku. Baiklah, kita akan segera meninggalkan tempat ini sebelum Wiradana sadar. Tidak sia-sia aku berada di sini untuk beberapa lama. Aku sudah memperhitungkan, bahwa Wiradana akan datang kemari setelah ia gagal menangkap penari yang dikatakan oleh orang-orang Tanah Perdikan ini mirip dengan Iswari. Tetapi apakah benar-penari itu Iswari? Bertanya Serigala Betina itu, perempuan itu tersenyum. Katanya, Marilah, selagi Wiradana masih nyenyak tidur. Perempuan yang disebut Serigala Betina itu pun kemudian mengemasi barang-barang yang mungkin dapat dibawanya. Ia memang mempunyai simpanan sejak ia masih ikut serta dalam rombongan perampok dan penyamun. Sementara itu, ia memiliki pula beberapa jenis perhiasan yang akan dapat dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan apapun di sisa hidupnya, karena ia tidak mungkin lagi dapat menggantungkan dirinya kepada orang lain. Apalagi orang-orang yang sudah mengetahui latar belakang hidupnya di masa muda. Setelah perempuan itu selesai, maka keduanya telah meninggalkan tempat itu. Serigala Betina itu tidak meninggalkan bekas apapun juga. Selimut kain panjang yang dipergunakan oleh perempuan yang mengalahkan Wiradana itu pun telah dibawanya pula. Hanya perkakas rumah tangganya sajalah yang ditinggalkannya dengan dinding penyekat ruang yang pecah. Untuk beberapa saat lamanya, Wiradana masih terbaring diam. Dari celah-celah pintu yang tidak tertutup rapat, angin bertiup menyapu ruangan rumah Serigala Betina yang sudah ditinggalkan itu. Segarnya angin malam telah menyegarkan tubuh Ki Wiradana pula. Perlahan-lahan ia pun mulai bergerak. Yang mula-mula terdengar adalah keluhan perlahan. Kemudian kepala Ki Wiradana itu mulai bergeser. Perlahan-lahan Ki Wiradana membuka matanya. Terasa nafasnya masih sesak. Namun angin yang sejuk memang membuat tubuhnya semakin segar. Ketika Ki Wiradana mulai mengingat apa yang telah terjadi, ia pun segera berusaha bangkit. Meskipun tubuhnya masih terasa sakit, namun Wiradana telah memaksa diri untuk berdiri. Diamatinya ruangan di sekelilingnya. Pintu yang tidak tertutup rapat, dinding bambu yang pecah dan amben yang sudah kosong. Perempuan yang disangkanya Serigala Betina yang sedang sakit itu sudah tidak ada di dalam ruangan itu. Gila, Ki Wiradana mengumpat. Ia berhasil melarikan diri. Selangkah Ki Wiradana bergeser, lampu minyak masih menyala tidak begitu besar, sehingga yang nampak hanyalah remang-remang saja. Wiradana pun kemudian berhasil mengingat sepenuhnya apa yang telah terjadi. Kepalanya masih terasa pening dan nafasnya masih saja seolah-olah tersendat-sendat. Aku harus menemukannya, berkata Ki Wiradana kemudian. Pada kesempatan lain, aku harus datang lagi dan membunuhnya. Sudah tentu dalam kesempatan yang tidak terlalu lama, agar ia belum mendapat kesempatan berhianat. Wiradana pun kemudian berjalan ke pintu. Dengan hati-hati ia mendorong pintu itu semakin lebar. Namun ketika ia sudah berada di luar, maka pintu itu pun ditutupnya kembali. Dengan dada yang sakit dan kepala yang pening, maka Wiradana meninggalkan halaman rumah serigala betina itu. Memang ada keraguan-raguan padanya untuk pulang karena ia gagal membunuh perempuan yang disebut serigala betina itu. Namun akhirnya Ki Wiradana itu pun menemukan akal untuk menutupi kelemahannya, karena tentu tidak masuk akal bahwa ia dapat dikalahkan oleh perempuan yang sedang sakit itu. Ketika Ki Wiradana sampai ke regol rumahnya itu merasa ragu-ragu. Sejenak ia membenahi dirinya, kemudian dengan cepat ia melintasi regol yang tidak diselarak langsung menuju ke seketeng. Para peronda yang ada di regol termangu-mangu. Tetapi karena Wiradana berpaling pun tidak, maka mereka pun sama sekali tidak pula bertanya tentang sesuatu. Lewat pintu butulan, Wiradana memasuki rumahnya. Seorang pembantunya mendengar pintu itu diketuk dan mendengar suara Wiradana memanggil sehingga karena itu, maka ia pun telah membuka selarak pintu. Tetapi ketika ia memasuki biliknya yang agak terang, ia pun tertegun. Istrinya yang bangkit dari pembaringannya karena derit pintu, terkejut melihat kehadiran Wiradana. Kakang, kau kenapa kakang? Bertanya istrinya dengan sangat cemas. Aku kenapa? Bertanya Wiradana. Ada noda-noda kebiruan di keningu? Berkata istrinya sambil merabau wajah Ki Wiradana. Wiradana menyeringai. Yang disebut noda-noda itu adalah bekas tangan perempuan yang dikiranya serigala betina. Bekas itu masih terasa sakit ketika disentuh oleh tangan istrinya. Apakah kau baru saja berkelahi? Bertanya warsi yang mengenali noda-noda seperti itu. Wiradana tidak dapat mengelak, Tetapi ia tidak dapat mengatakan kelemahannya bahwa ia sudah dikalahkan oleh perempuan yang disangkanya adalah serigala betina itu. Karena itu maka katanya, Iya, aku memang baru saja berkelahi. Dengan siapa? Bertanya istrinya. Wiradana pun kemudian menceritakan bahwa ia memang pergi ke rumah serigala betina. Tetapi ternyata di rumah itu terdapat beberapa orang dari sebuah gerombolan perampok. Mungkin mereka orang-orang Kalamerta, Berkata Wiradana kemudian. Warsi mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya ia menyahut. Tentu bukan. Kau dapat memastikan bahwa mereka bukan para pengikut Kalamerta yang mendendam yang kemudian bekerja bersama dengan perempuan itu? Bertanya Wiradana, Wajah Warsi menjadi tegang. Tetapi ia tidak dapat menjawab. Meskipun demikian ia sama sekali tidak rela seandainya suaminya menjadikan para pengikut Kalamerta kambing hitam. Dalam pada itu, Maka Wiradana pun berkata, Besok malam aku akan kembali ke rumah itu. Aku harus menemukan mereka dan menangkap mereka semuanya. Aku akan membawa beberapa orang pengawal. Tetapi bagaimana yang terjadi atas kakang? Bertanya Warsi pula, Aku sama sekali tidak menyangka bahwa di dalam rumah itu terdapat beberapa orang. Sebenarnya aku ingin mendapatkan kepastian bahwa serigala betina itu tidak berhianat. Tetapi aku dijebak dalam perkelahian melawan beberapa orang. Aku tidak dapat mengelakkan segala serangan yang datang beruntun. Meskipun demikian, Aku telah mengusir mereka. Sayang sekali aku tidak berhasil menangkap seorang pun di antara mereka, sehingga aku tidak dapat melacak kegiatan itu untuk selanjutnya, berkata Ki Wiradana. Wajah Warsi menjadi tegang. Bagaimanapun juga ia pun menjadi tersinggung bahwa suaminya telah mengalami cedera karena pokal beberapa orang, yang justru oleh suaminya disangka sisa-sisa gerombolan kalamerta. Tetapi Warsi tidak dapat berbuat apa-apa. Ia masih belum menyatakan dirinya bahwa ia memiliki kemampuan yang justru lebih tinggi dari suaminya. Namun dalam pada itu Warsi pun bertanya, tetapi jika Kakang membawa perempuan ke rumah pengawal itu, apakah tidak akan menimbulkan persoalan dengan Kidemang yang menguasai padukuhan itu? Aku akan datang dengan diam-diam, sehingga Kidemang tidak akan mengetahuinya. Apalagi perempuan yang disebut serigala betina itu adalah perempuan yang dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang-orang di sekitarnya, bahkan mungkin Kidemang akan bergembira jika perempuan itu terbunuh. Apalagi rumahnya kini telah dipergunakan untuk berkumpul para perampok dan penyamun. Agaknya perempuan itu telah menjadi kambuh lagi. Warsi mengangguk-angguk, katanya, Tetapi hati-hatilah Kakang. Mungkin perempuan itu memang sangat licik, sehingga ia akan dapat berbuat apa saja untuk mencapai niatnya. Jangan cemas Warsi, aku adalah Wiradana, anak kikede semboyan. Aku akan dapat menyelesaikan setiap persoalan yang aku hadapi, berkata Wiradana kemudian. Warsi tidak menjawab lagi, namun bagaimanapun juga ia menjadi cemas menilik keadaan suaminya, sementara perempuan yang disebut serigala betina itu masih belum dapat diselesaikan. Agaknya kemungkinan buruk akan dapat terjadi jika perempuan itu membongkar tingkah laku Wiradana. Demikianlah, maka Warsi pun kemudian mempersilahkan Wiradana untuk membersihkan diri dan kemudian pergi ke pembaringan. Dengan obat-obatan yang ada maka Warsi telah berusaha untuk mengobati noda-noda di wajah Wiradana dengan obat itu. Namun dalam pada itu, ketika Wiradana telah tertidur, Warsi lah yang kemudian bangkit dari pembaringannya. Dengan diam-diam ia pergi keluar, kemudian hilang di kegelapan tanpa setahu siapapun juga. Warsi telah menyediakan jawaban jika seandainya Wiradana terbangun dan menanyakan kemana ia pergi. Satu-satunya jawaban yang paling baik adalah pergi ke sungai, berkata Warsi kepada diri sendiri. Tetapi mudah-mudahan kakang Wiradana yang letih itu akan tertidur nyenyak. Apalagi obat yang aku usapkan pada wajahnya mengandung reramuan yang dapat membuatnya tidur nyenyak. Dengan kemampuan seorang yang berilmu tinggi maka Warsi telah pergi ke padukuhan yang diketahuinya sebagai tempat tinggal serigala betina itu. Meskipun ia belum pernah datang ke rumah itu, tetapi dalam setiap pembicaraan dengan suaminya, maka ia dapat membayangkan di mana letak rumah itu. Beralaskan atas ketajaman penggeraitannya, maka ternyata Warsi dapat menemukan rumah itu. Tetapi ia tidak menemukan seorang pun. Rumah itu telah kosong, namun ia memang melihat bekas-bekas perkelahian yang terjadi. Dinding yang pecah, geledek yang terguling dan barang-barang yang berserakan. Memang mungkin sekali kakang Wiradana harus berkelahi melawan beberapa orang, berkata Warsi di dalam hatinya. Tetapi ia merasa kecewa bahwa ia tidak dapat bertemu dengan perempuan yang disebut serigala betina itu. Jika Warsi sempat bertemu, maka perempuan yang disebut serigala betina itu benar-benar tidak berarti apa-apa baginya. Dengan demikian maka Warsi menjadi bertambah cemas. Perempuan yang luput dari tangan suaminya itu tentu akan dapat berhianat. Karena itu, maka ia harus secepatnya diketemukannya. Namun tidak ada orang yang tahu kemana perempuan itu pergi. Jika benar ia telah berada kembali di antara para perampok dan penyamun, mungkin ia telah kembali lagi berada di sarang-sarang penyamun itu. Dengan kegelisahan yang semakin mencengkam maka Warsi pun telah meninggalkan rumah itu dan kembali ke tanah perdikan semboyan. Ketika ia memasuki rumahnya lewat pintu-pintu dibukanya pada saat ia keluar, maka ia menjumpai suaminya yang masih tidur nyenyak sebagaimana diperhitungkannya. Warsi pun kemudian membaringkan dirinya pula di samping suaminya setelah ia membenahi pakaiannya. Namun demikian kegelisahannya, membuatnya sama sekali tidak dapat tidur barang sekejap pun. Tetapi akhirnya Warsi mengambil satu kesimpulan, jika pengkhianatan itu terjadi, maka aku akan menyatakan diriku. Aku harus menunjukkan kuasaku berlandaskan dengan kemampuanku. Demikianlah, maka sampai matahari terbit, Warsi tidak dapat memejamkan matanya lagi. Pada saatnya ia pun bangun dan pergi ke pakiwan sebagaimana kebiasaannya, sementara Wiradana masih saja tertidur nyenyak. Kecuali oleh keletihan dan sakit-sakit di tubuhnya, maka obat yang diusapkan di wajah Wiradana memang mempunyai daya yang membuatnya tidur nyenyak. Dalam pada itu, perempuan yang disebut Serigala Betina itu tengah dalam perjalanan menuju ke sebuah padepokan yang jauh bersama seorang perempuan tua, namun yang ternyata memiliki kemampuan yang sangat tinggi, Nyai Soka. Mudah-mudahan kita selamat sampai ke padepokan Nyai, berkata Nyai Soka. Aku berharap bahwa di padepokan kita akan bertemu dengan Iswari, Kakang Badra dan pembantunya yang sangat setia, yang masih mempunyai hubungan darah, bernama Gandar. Mudah-mudahan mereka tidak berada di padepokan Kakang Badra. Perempuan yang disebut Serigala Betina itu mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah ia merasa heran, bahwa perempuan tua itu dengan mudah dapat mengalahkan Wiradana. Dengan demikian ia menjadi malu kepada dirinya sendiri yang mendapat sebutan Serigala Betina namun yang tidak berarti apa-apa bagi perempuan tua itu, sehingga ia lebih pantas disebut kelinci sakit-sakitan daripada Serigala Betina itu. Perjalanan mereka memang merupakan perjalanan yang agahnya panjang. Tetapi rasa-rasanya mereka memang sedang menuju ke tempat yang menyimpan pengharapan. Apalagi bagi Serigala Betina itu, ia memang ingin sekali bertemu dengan Iswari, orang yang pernah diancamnya untuk dibunuhnya. Tetapi syukurlah bahwa pada waktu itu hatinya mendapat tenang sehingga ia mengurungkan kesediaannya untuk membunuh Nyai Wiradana yang sedang mengandung itu. Setelah menempuh perjalanan panjang, maka akhirnya mereka memasuki sebuah padepokan yang sejuk. Padepokan Telaga Kembang Padepokan Yang Sejuk Padepokan tempat memelihara air tawar dan yang pagarnya penuh dengan bunga-bungaan. Ketika mereka memasuki padepokan itu, ternyata padepokan itu masih kosong. Kiai Soka dan orang-orang yang lain masih belum nampak berada di padepokan. Ketika Nyai Soka bertanya kepada seorang cantrik, maka cantrik itu menjawab, bukankah mereka pergi bersama Nyai? Ya, tetapi arah kepergian kami berbeda-beda, jawab Nyai Soka. Tetapi agaknya mereka singgah di padepokan Kakang Badra lebih dahulu. Namun dalam pada itu, seorang cantrik telah mengajak seorang bayi laki-laki yang gemuk panjang menghadapi Nyai Soka. Anak itu gembira sekali ketika melihat Nyai Soka sehingga kedua tangannya menggapai-gapai dan berteriak-teriak tidak menentu. Nyai Soka pun kemudian menerima anak itu. Kepada perempuan yang datang bersamanya ia berkata, ini adalah anak isuari itu. Oh, perempuan itu termangu-mangu. Terasa kerongkongannya menjadi panas. Anak itu adalah anak yang manis. Jika ia saat itu membunuh ibunya, maka anak itu pun tentu tidak akan pernah lahir di muka bumi. Tetapi untunglah, bahwa seakan-akan ada yang mencegah melakukannya. Ternyata perempuan yang untuk selamanya tidak pernah membayangkan akan mendapat seorang anak pun karena ia tidak pernah kawin itu. Tertarik juga untuk menggendong anak yang manis itu. Ternyata anak isuari adalah anak yang berani. Ia mau saja diajak oleh siapapun juga. Bahkan di tangan perempuan yang belum pernah dikenalnya itu, anak yang manis itu sempat juga melonjak-lonjak kegirangan. Oh, serigala betina itu pun menjadi gembira. Anak ini tentu akan menjadi anak yang nakal sekali. Namun perempuan itu mengerutkan keningnya ketika ia teringat bahwa anak itu adalah anak Wiradana, seorang yang telah mencoba untuk membunuhnya. Tetapi neneknya sangat sayang kepadanya, berkata perempuan itu di dalam hatinya. Kemudian, bahkan anak ini pun hampir saja menjadi korban ketamakan ayahnya sendiri lewat tanganku. Sejenak kemudian, maka digendongnya anak itu berkeliling Padepokan bersama Nyai Soka untuk melihat-lihat dan menikmati sejuknya udara di Padepokan. Agaknya mereka masih harus menunggu 2-3 hari lagi sampai saatnya Kiai Soka datang. Menurut perhitungan Nyai Soka, mereka tentu singgah dahulu di Padepokan Kiai Badra untuk 1-2 hari. Dalam pada itu, di Tanah Perdikan Semboyan, Wiradana telah memanggil 5 orang terbaik dari para pengawalnya. Kelima orang itu telah diberinya petunjuk-petunjuk untuk melakukan tugas mereka di luar Tanah Perdikan Semboyan. Kita tidak boleh membuang waktu, berkata Wiradana, demikian kita menemukannya, maka kita akan membunuhnya. Kelima orang pengawalnya mengangguk-angguk, namun mereka menjadi berdebar-debar juga, meskipun setiap kali Wiradana mengatakan bahwa sasaran mereka tidak lebih dari perempuan sakit-sakitan. Ketika rencana itu didengar oleh Warsi, maka ia telah berusaha mencegahnya. Meskipun Warsi tidak dapat berkata berterus terang bahwa ia pernah datang pula ke rumah Serigala Betina yang kosong, namun Warsi dapat mengatakan, perempuan itu tentu tidak akan berani lagi berada di rumahnya. Ia akan pergi dan hidup di sarang para perampok dan penyamun. Mungkin, tetapi mungkin pula ia merasa, karena ia tidak berada di Tanah Perdikan Semboyan, sehingga ia sama sekali tidak memikirkan bahwa kami akan datang untuk menangkap mereka. Sementara itu meskipun mereka tidak berada di Tanah Perdikan Semboyan, namun mungkin sekali mereka membuat landasan di tempat itu untuk melakukan perampokan di Tanah Perdikan ini, berkata Wiradana. Warsi tidak mencegahnya meskipun ia tahu, bahwa Wiradana tidak akan menemukan orang yang dicarinya. Ketika hari menjadi gelap, maka Wiradana pun telah bersiap dengan orang-orangnya. Mereka akan memasuki kademangan sebelah dengan diam-diam dan mengambil perempuan yang disebut Serigala Betina itu. Namun pada pengawalnya dan juga Warsi menggambarkan, bahwa seandainya Wiradana masih menemukan perempuan yang dicarinya, maka akan terjadi pertempuran melawan para perampok dan penyamun yang ada di rumah perempuan itu. Karena itu, bagaimanapun juga, ada semacam kecemasan di hati Warsi. Karena itulah, maka ketika Wiradana kemudian berangkat ke Padukuhan di luar Tanah Perdikan itu menjelang tengah malam. Warsi pun telah meninggalkan rumahnya pula dengan diam-diam. Ia mencemaskan nasib suaminya. Mungkin perempuan yang disebut Serigala Betina itu justru akan memanggil kawan-kawan lebih banyak lagi, sehingga suaminya yang hanya membawa lima orang pengawal itu akan terjebak oleh satu kekuatan yang tidak terlawan. Namun Warsi tidak dapat berkata terus terang, bahwa ia melibatkan diri dalam persoalan antara suaminya dengan perempuan yang disebut Serigala Betina itu. Demikianlah, maka Ki Wiradana bersama kelima orang pengawalnya memasuki kademangan di sebelah Tanah Perdikan itu, dengan laku justru sebagai orang-orang yang ingin merampok. Mereka menyusup memasuki kademangan itu dengan menyusuri jalan-jalan setapak yang sepi. Kemudian meloncati dinding Padukuhan dan menghindari gardu-gardu peronda. Namun ketika mereka sampai di rumah perempuan yang disebut Serigala Betina itu, maka rumah itu telah menjadi kosong. Mereka tidak melihat seorangpun yang ada di rumah itu, selain milik-milik yang kotor, dinding yang pecah dan geledek yang terguling. Gila? Geram Wiradana. Mereka benar-benar telah pergi. Ya? Jawab salah seorang dari pengawalnya, tidak ada tanda-tanda bahwa rumah ini ditempati oleh seseorang. Wajah Wiradana menjadi tegang. Kepergian perempuan itu akan dapat menumbuhkan persoalan baru padanya. Mungkin perempuan itu akan membuka rahasia, bahkan mungkin disertai fitnah yang lebih jahat lagi. Tetapi Wiradana tidak dapat berbuat apa-apa. Perempuan itu benar-benar telah pergi dan tidak diketahui arah kepergiannya. Karena itu, betapapun kesalnya Wiradana, maka yang dapat dilakukannya kemudian adalah kembali dengan tidak berhasil melakukan sesuatu. Ketika Wiradana dan kelima pengawalnya dengan hati-hati meninggalkan rumah itu, agar tidak diketahui oleh para tetangga dan barangkali para peronda, maka seseorang ternyata mengamati tingkah laku mereka dari kejauhan. Orang itu adalah Warsi. Sebenarnya lah Warsi pun menjadi cemas. Perempuan yang mengetahui rahasia kematian Iswari itu akan dapat menghianati suaminya sehingga akan timbul persoalan yang lebih rumit lagi. Tidak ada jalan lain berkata Warsi di dalam hatinya. Aku harus mengundang kekuatan yang akan dapat mendukung kedudukan Wiradana. Karena dengan demikian, maka keturunanku kelak akan dapat mewarisi tanah perdikan ini. Warsi menarik nafas dalam-dalam. Namun sebenarnya lah bahwa Warsi memang mencintai Wiradana. Ia tidak mau kehilangan suaminya apapun yang terjadi. Karena itu, maka ia merasa wajib untuk menyelamatkannya, di samping kedudukan yang mungkin akan dapat diwarisi oleh anaknya kelak. Dengan modal tanah perdikan, maka gegayuhan yang lebih tinggi tentu akan dapat dicapainya, berkata Warsi di dalam hatinya. Sementara itu ketika Wiradana sampai di rumahnya, Warsi sudah berada kembali di biliknya seperti biasanya. Namun nampak betapa cemas wajahnya ketika ia melihat Wiradana memasuki bilik itu pula. Apa yang terjadi kakak? Bertanya Warsi. Seperti yang kau katakan, perempuan itu sudah pergi, jawab Wiradana. Warsi menarik nafas dalam-dalam. Ia berusaha untuk memberikan kesan bahwa ia tidak mengetahui akan hal itu. Namun dalam pada itu, Warsi pun harus mulai berpikir, jika pada suatu saat perempuan itu berhianat, maka apakah yang sebaiknya harus dilakukannya. Persoalan itu pun dihubungkannya dengan serombongan penari yang telah menggelisahkan tanah perdikan semboyan. Bahkan Warsi berpikir lebih jauh lagi, bahwa telah terjadi satu permainan yang sangat rumit yang masih belum dapat dipecahkannya. Warsi memang tidak begitu percaya kepada kecerdasan berpikir suaminya. Ia memang mencintai suaminya, tetapi baginya suaminya tidak lebih dari seorang laki-laki yang tampan, yang menarik hati perempuan. Tetapi yang otaknya tumpul dan tidak mempunyai pengamatan yang jauh ke depan. Bahwa Wiradana terlalu mempercayainya, adalah bukti yang tidak dapat diingkari oleh Warsi sendiri, bahwa suaminya terlalu mudah untuk ditipu. Sehingga justru karena itu, maka Warsi pun mempunyai pendapat seperti itu terhadap suaminya, dalam hubungannya dengan orang-orang lain. Mungkin sekali Wiradana juga ditipu oleh iblis betina itu, berkata Warsi di dalam hatinya. Bahkan mungkin Iswari itu tidak dibunuhnya dan penari itu memang Iswari itu sendiri. Wajah Warsi menjadi tegang, tetapi ia bukan perempuan yang cukup menyerah kepada kebingungan dan putus asa. Ia adalah seorang yang mempunyai tekad yang menyala di dalam dadanya. Karena itu, maka ia pun sudah bertekad, bahwa pada suatu ketika ia tidak akan dapat bersembunyi lagi. Ia harus menunjukkan dirinya yang sebenarnya, sementara suaminya harus tunduk kepadanya. Dengan cerdik Warsi memperhitungkan saat-saat yang paling tepat untuk bertindak, ia harus membiarkan suaminya tersudut dan sulit untuk keluar dari persoalan yang membelitnya. Pada saat yang demikian ia akan tampil untuk menyelamatkannya dan sekaligus memaksa suaminya itu untuk mencium kakinya. Ia harus bersedia menjadi laki-laki yang dapat menjadi suami tetapi juga bersedia menjadi budak, berkata Warsi di dalam hatinya. Sementara itu, ia sama sekali tidak ingin melepaskan tanah perdikan semboyan dari tangannya atau keturunannya. Dalam keadaan yang demikian, maka laki-laki yang disebutnya ayahnya itu sangat diperlukannya. Ia harus dapat bertindak cepat dalam keadaan yang sangat mendesak. Di luar pengetahuan Wiradana maka pada satu saat laki-laki yang disebut ayahnya itu dipanggilnya. Dengan sungguh-sungguh Warsi mengatakan keadaan yang mungkin akan dapat menjadi gawat. Kau harus pulang menghadap ayah, berkata Warsi. Ayah harus mempersiapkan kekuatan yang kami perlukan. Cari semua orang kita yang pada saat tertentu akan dapat kita pergunakan. Kumpulkan mereka dan siapkan mereka untuk tugas-tugas yang mungkin akan cukup berat. Bahkan mungkin akan terpaksa terjadi pertumpahan darah. Orang yang diakunya sebagai ayahnya itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, Apakah aku harus berangkat sekarang? Kau memang sangat dungu, bentak Warsi. Hampir saja ia menamparkan mulut orang itu. Jangan berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan. Jika kau tiba-tiba saja minta diri untuk pulang, maka Wiradana akan berpikir. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Baru kemudian ia bertanya, Jadi bagaimana? Nanti malam kita akan mencari kesempatan. Kita dapat berbicara tentang apa saja. Baru kemudian kau mengatakan, bahwa kau sudah terlalu lama berada di sini. Karena itu, maka kau ingin menengok rumah. Jawab Warsi. Laki-laki itu mengangguk-angguk. Ia harus melakukan peranannya sebaik-baiknya. Jika ia gagal, maka kemungkinan yang terjadi adalah bahwa kepalanya akan dapat dipenggal oleh perempuan yang berwatak seribu itu. Demikianlah, maka ketika mereka duduk mengelilingi makan malam di amben besar di ruang dalam, mereka pun bercakap-cakap tentang banyak hal yang terjadi di tanah perdikan semboyan. Namun agahnya Wiradana dengan sengaja tidak mengatakan tentang kegelisahannya kepada laki-laki yang disangkanya adalah mertuanya. Ia berharap bahwa laki-laki itu dapat tinggal di tanah perdikan semboyan dengan tenang dan merasa damai. Dalam kesempatan itulah, maka laki-laki itu pun kemudian menyatakan keinginannya untuk kembali ke rumahnya. Sudah lama aku tidak menengok keluarga, berkata laki-laki itu. Sudah waktunya aku minta diri. Begitu tergesa-gesa, bertanya Wiradana, bukankah aku sudah lama berada di sini? Sahut laki-laki itu. Kemudian, namun dalam pada itu, aku pun tidak akan terlalu lama meninggalkan Warsi. Pada suatu saat yang pendek, aku akan segera datang kembali menengok kalian. Wiradana mengangguk-angguk. Jawabnya, sebenarnya aku ingin ayah berada di tanah perdikan ini lebih lama lagi. Terima kasih. Bukankah aku akan sering datang berkunjung? Berkata laki-laki itu pula, Wiradana tidak mencegahnya. Bahkan ia pun merasa lapang, jika laki-laki itu tidak berada di tanah perdikan justru pada saat tanah perdikan itu bergolak. Karena itu, maka katanya kemudian, jika demikian ayah, maka silahkan. Tetapi sudah tentu dengan pengertian, bahwa setiap saat kami menunggu kedatangan ayah. Aku tidak akan sampai hati meninggalkan kalian terlalu lama, jawab laki-laki itu. Warsi masih terlalu muda, bukan umurnya tetapi pengalamannya sehingga ia memerlukan bimbingan yang terus-menerus. Mungkin dari suaminya, mungkin dari ayahnya. Wiradana mengangguk-angguk, tetapi Warsi sendiri mengumpat di dalam hati. Meskipun demikian kesan itu sama sekali tidak nampak di wajahnya. Bahkan wajahnya yang nampak luruh itu menunduk dalam-dalam. Wiradana tidak berusaha untuk menahan lebih lanjut. Ketika matahari kemudian terbit di keesokan harinya, maka Wiradana telah mempersiapkan segala sesuatunya yang akan dibawa oleh ayahnya. Bahkan ia telah menawarkan seekor kuda yang tegar untuk dipergunakan. Jika ayah ingin mempergunakan seekor kuda, maka kuda yang tegar yang merupakan kuda pilihan bagi tanah perdikan ini, dapat ayah pergunakan. Dengan demikian maka setiap kali ayah dapat menempuh perjalanan dengan waktu yang lebih singkat. Kuda itu memang sangat menarik, berkata laki-laki itu. Nampaknya aku akan sangat berterima kasih jika aku berkesempatan untuk mempergunakannya. Ternyata bahwa laki-laki itu kemudian memang mempergunakan seekor kuda yang tegar dan kuat. Sudah lama ia menginginkan kuda yang demikian. Karena itu maka tawaran Wiradana merupakan satu kebetulan yang sangat menyenangkan. Sejenak kemudian maka laki-laki itu pun telah berpacu meninggalkan tanah perdikan. Segala sesuatunya yang didengarnya dari warsi memang harus segera disampaikan kepada ayah perempuan itu. Jika terlambat, maka segala impian warsi akan lenyap ditiup oleh keadaan yang tidak diperhitungkannya sebelumnya. Perjalanan laki-laki yang disebut ayah warsi itu memang jauh. Tetapi berkuda maka jarak itu terasa menjadi pendek. Karena itu, maka ia merasa begitu cepat sampai kepadukuhannya meskipun ia telah menempuh perjalanan hampir sehari semalam. Hanya pada saat-saat kudanya terasa letih sajalah ia berhenti untuk memberi kesempatan kudanya minum dan makan rumputan segar di perjalanan. Tanpa beristirahat, maka laki-laki yang disebut ayah oleh warsi itu pun kemudian telah mencari ayah warsi yang sebenarnya. Nampak pada wajah dan sikapnya, bahwa ada sesuatu yang menggelisahkannya. Karena itu, maka ayah warsi pun menjadi berdebar-debar pula. Apa yang telah terjadi? Bertanya ayah warsi yang sebenarnya kepada laki-laki itu. Laki-laki itu pun menceritakan apa yang telah dialami oleh warsi. Kegelisahan dan keadaan yang tidak menentu. Setiap saat keadaan di tanah perdikan itu akan dapat bergolak. Kenapa bergolak? Bertanya ayah warsi. Bukankah segala keputusan ada di tangan wiradana? Seandainya perempuan yang disebut serigala betina itu membuka rahasia wiradana, maka wiradana akan dapat menangkapnya dengan tuduhan bahwa perempuan itu telah memfitnahnya. Tetapi bagaimana jika iswari itu memang masih hidup? Laki-laki itulah yang kemudian bertanya. Ayah warsi menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia bertanya, bagaimana menurut warsi. Warsi tidak mempunyai jalan lain kecuali mempergunakan kekuatan. Jika rahasia itu terbongkar, maka tidak ada pilihan lain kecuali memaksa wiradana untuk bersikap keras. Tetapi juga mendukungnya dengan kekuatan yang akan dapat melindunginya, jawab laki-laki itu. Ayah warsi mengangguk-angguk. Katanya, warsi sudah benar. Tetapi ia tidak perlu merasa terlalu cemas menghadapi keadaan ini. Jika rahasia itu terbongkar, maka wiradana dapat menakut-nakuti rakyatnya dengan tindakan kekerasan. Itulah yang dimaksud oleh warsi, jawab laki-laki itu. Aku mengerti, dan aku sudah membenarkannya. Karena langkah itu meyakinkan, maka warsi tidak perlu menjadi gelisah atau ketakutan. Segalanya akan teratasi, jika perlu harus jatuh korban untuk menunjukkan bahwa wiradana dan warsi tidak main-main, berkata ayah warsi. Kemudian hubungan antara warsi dan wiradana pun akan berubah. Jika sampai saat ini warsi adalah seorang perempuan yang manja dan lembut hati, bahkan agak cengeng, maka pada suatu saat ia akan menjadi perempuan yang garang. Dan wiradana harus menerima kenyataan ini, berkata laki-laki itu. Ayah warsi mengangguk-angguk, katanya kemudian, hal itu tidak dapat diingkari. Biarlah yang akan terjadi itu terjadi. Bukankah warsi menghendaki atau menyiapkan kekuatan yang setiap saat diperlukan? Laki-laki itu mengangguk. Baiklah, mulai besok aku akan bekerja keras. Aku memang menghendaki warsi tidak menjadi korban dalam keadaan apapun. Karena itu, maka kita harus dapat memenuhi kebutuhannya. Juga menyangkut kekuatan, berkata ayah warsi. Laki-laki itu masih mengangguk-angguk. Ternyata ayah warsi tahu tepat apa yang diperlukan anak perempuannya. Dengan demikian laki-laki itu tidak akan banyak mengalami kesulitan di dalam tugasnya. Sementara itu warsi memang sudah berpesan, bahwa jika kekuatan yang diperlukan itu sudah siap, maka laki-laki yang disebut sebagai ayah warsi itu harus datang lagi ke tanah perdikan semboyan untuk memberitahukan hal itu kepada warsi. Sehingga dengan demikian maka warsi akan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi persoalan yang mungkin akan menguncak di tanah perdikan itu. Dalam pada itu, sebenarnya bahwa ayah warsi telah bekerja dengan cepat. Ia telah menghubungi beberapa orang pengikutnya dan mereka yang pernah disebut sebagai keluarga Kalamerta. Dengan kesetiaan yang tinggi, maka mereka telah menyatakan untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga Kalamerta. Beberapa orang kemudian telah terkumpul. Orang-orang yang mempunyai kekuatan yang akan dapat membantu warsi dalam keadaan yang sangat diperlukan. Bahkan orang-orang itu masih saja dibayangi pula oleh dendam karena kematian Kalamerta oleh Ki Gede Semboyan. Tetapi kalian tidak akan dapat mendendam kepada Wiradana, berkata ayah warsi. Wiradana sekarang sudah menjadi suami anakku. Bagaimanapun juga warsi mencintainya dan lebih daripada itu, keturunan warsi kelak akan dapat menggantikannya menjadi seorang kepala tanah perdikan. Jika ia tidak mempunyai seorang anak laki-laki, maka menantunyalah yang akan menjadi kepala tanah perdikan. Tetapi orang-orang itu sudah merasa puas, ketika mereka telah mendengar bahwa Ki Gede Semboyan sendiri sudah terbunuh. Sehingga sasaran dendam yang sebenarnya sudah terselesaikan, justru oleh warsi sendiri. Sementara itu ayah warsi pun kemudian berkata kepada bekas pengendang warsi, agaknya aku sudah melakukan sebagaimana dikehendaki oleh anakku. Jika diperlukan, maka mereka akan dapat segera datang ke tanah perdikan Semboyan kapan saja untuk keperluan apa saja. Baiklah, berkata orang yang disebut ayah warsi di tanah perdikan Semboyan itu. Aku akan segera kembali, tetapi tentu tidak akan terlalu cepat, agar tidak justru menimbulkan pertanyaan. Namun meskipun demikian, kita wajib mengamati keadaan. Sebaiknya salah seorang dari kita, berada di sekitar tanah perdikan itu. Mungkin kita dapat menemui warsi jika sekali-kali ia pergi berbelanja meskipun hal ini jarang sekali dilakukan. Namun pada suatu saat, warsi juga pergi ke pasar. Mungkin warsi memerlukan sesuatu. Jika demikian kenapa bukan kau sajalah yang pergi? Bertanya ayah warsi, aku sudah banyak dikenal di tanah perdikan Semboyan, jawab orang itu. Ayah warsi menarik nafas dalam-dalam, namun tiba-tiba saja ia berkata, aku sendiri akan pergi ke tanah perdikan itu. Tetapi ingat, ayah warsi adalah aku, berkata bekas pengendang itu. Ya, aku akan selalu ingat hal itu. Aku pinjam kudamu. Kuda yang besar dan tegar, lebih baik dari kuda yang manapun yang kita miliki, berkata ayah warsi. Sebenarnya aku tidak berkeberatan, tetapi kuda itu adalah pemberian wiradana. Jika orang-orang tanah perdikan itu mengenalinya, mungkin akan timbul persoalan lain tentang kuda itu, jawab bekas pengendang itu. Gila kau, geram ayah warsi, kau memang kikir sekali. Bukan aku yang kikir, jawab bekas pengendang itu. Tetapi terserah kepadamu, kau tahu dari mana aku mendapatkan kuda itu. Persetan dengan kudamu, aku akan pergi berjalan kaki. Aku akan membawa seorang kawan di perjalanan, berkata ayah warsi kemudian. Dengan demikian, maka sudah menjadi keputusan, bahwa ayah warsi akan pergi ke tanah perdikan semboyan. Tetapi ia tidak akan langsung pergi ke rumah warsi. Tetapi ia akan mencari kesempatan untuk dapat bertemu dengan warsi, kemudian menentukan tempat untuk setiap kali dapat berbicara tentang persoalan-persoalan yang menyangkut warsi, suaminya dan tanah perdikan semboyan. Sementara itu, di padepokan telaga kembang, Kiai Badra dan kawan-kawan telah berkumpul. Ternyata mereka memang singgah di padepokan Kiai Badra untuk beberapa saat. Baru kemudian mereka pergi ke padepokan Kiai Soka. Ketika Iswari yang datang bersama Kiai Badra dan kawan-kawan melihat perempuan yang disebut Serigala Betina itu, ia terkejut. Namun kemudian hampir di luar sadarnya, Iswari telah berlari dan memeluknya. Kapan kau datang Nyai? Bertanya Iswari ketika ia kemudian melepaskan pelukannya. Wajah perempuan itu menjadi tegang. Terasa pelupuknya menjadi panas. Tetapi ia adalah perempuan yang hidupnya telah ditempa oleh keadaan yang sangat keras, sehingga ia pun kemudian berhasil menguasai perasaannya. Aku datang kepada pokan ini bersama Nyai Soka, jawab perempuan itu. Syukurlah, berkata Iswari, kami memang mencemaskan keadaan Nyai. Nyai Soka tentu akan dapat menceritakan peristiwa yang mungkin sangat menarik, berkata perempuan itu. Nyai Soka tersenyum. Jawabnya, sebagaimana juga Iswari tentu akan dapat membuat cerita yang lebih menarik lagi tentang perjalanannya. Iswari mengerutkan keningnya, namun ia pun tersenyum juga. Sejenak kemudian mereka pun telah duduk di pendapat padepokan telaga kembang. Beberapa orang laki-laki ada di antara mereka. Laki-laki yang pada umumnya sudah terhitung tua, termasuk Kiai Badra dan Kiai Soka. Dua orang yang tubuhnya masih nampak kekar dan kuat, yang justru mendebarkan hati perempuan itu. Kedua orang itu sudah dikenal oleh perempuan yang disebut Serigala Betina itu. Kau sudah berada di sini pula. Berkata salah seorang di antara kedua orang itu. Ya Kiai? Jawab Serigala Betina itu. Ternyata Kiai juga berada di sini. Yang tua, yang bernama Sami Wulung itu pun bertanya pula, kenapa kau tiba-tiba saja berada di sini. Sudah aku katakan kepada Nyai Wiradana. Aku datang bersama Nyai Soka, jawab Serigala Betina itu. Panggil aku Iswari, potong Iswari. Oh, perempuan itu mengangguk. Aku belum terbiasa memanggil seperti itu. Mulailah, kau akan terbiasa mengucapkannya, berkata Iswari kemudian. Perempuan yang disebut Serigala Betina itu pun menarik sesuatu yang penting. Ternyata di pendapa orang-orang itu tidak membicarakan sesuatu yang penting. Mereka berbicara tentang padepokan, tentang musim dan tentang tanaman. Karena itu, makanya Isoka pun kemudian telah mengajak perempuan yang disebut Serigala Betina itu dan Iswari untuk pergi ke belakang. Tenaga kami akan lebih berarti di belakang daripada di sini, berkata Nyai Soka. Mungkin kami dapat membantu masak atau mencuci mangkuk. Silahkan, jawab Kiai Soka. Kami masih ingin berbicara tentang apa saja. Nyai Soka dan kedua perempuan yang lain itu pun telah meninggalkan pendapa. Tetapi ternyata Nyai Soka tidak membawa mereka ke dapur, tetapi mereka masuk ke ruang dalam. Nyai? Berkata Nyai Soka kemudian, ada yang ingin aku tunjukkan. Bukankah Nyai pernah mempertanyakan tentang penari yang di tanah perdikan Semboyan diributkan mirip dengan Iswari? Perempuan itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab, ya, aku memang pernah mempertanyakan hal itu. Bungkusan itu adalah bungkusan yang dibawa oleh salah seorang pembantu kakang badra. Cobalah lihat, apa isinya, berkata Nyai Soka. Perempuan itu termangu-mangu, namun kemudian ia pun telah membuka bungkusan itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, aku sudah mengira. Karena itu, aku tidak terlalu terkejut karenanya. Apalagi aku tahu pasti, bahwa Nyai Iswari memang masih hidup. Nyai Soka mengangguk-angguk, Iswari sendiri berdiri saja bagaikan membeku. Bungkusan itu adalah bungkusan pakaian seorang penari. Nyai, berkata perempuan itu, sebenarnya aku ingin orang-orang Tanah Perdikan Semboyan seluruhnya sempat melihat sendiri, bahwa ada seorang penari yang mirip dengan Nyai Wiradana. Dengan demikian persoalannya akan cepat diselesaikan. Karena aku yakin, bahwa orang-orang Tanah Perdikan Semboyan tentu sempat berpikir dan mengurai apa yang sebenarnya terjadi. Aku bersedia menjadi saksi dan memaparkan persoalan yang sesungguhnya itu kepada orang-orang Tanah Perdikan Semboyan. Iswari tidak segera menjawab, tetapi matanya justru menjadi redup. Sementara itu, Nyai Soka lah yang menjawab, ada banyak pertimbangan pada hati Iswari. Perempuan yang disebut Serigala Betina itu mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti perasaan Iswari yang sebenarnya lembut sebagaimana sikapnya. Meskipun suaminya telah berniat dan bahkan telah melakukan usaha untuk membunuhnya, tetapi agaknya sikap Iswari terhadap suaminya tidak akan mungkin sekeras sikap suaminya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Iswari harus berdiam diri menghadapi sikap suaminya. Sebenarnya lah bahwa Nyai Soka pun memberikan beberapa pertimbangan kepada Iswari. Ia dapat saja memaafkan suaminya dan sama sekali tidak ingin membalas dedam. Tetapi ia tidak boleh mengorbankan Tanah Perdikan Semboyan. Mungkin Iswari memang tidak begitu berkepentingan dengan Semboyan, karena Iswari memang bukan orang Perdikan itu. Tetapi anak laki-lakinya adalah pewaris Tanah Perdikan itu. Seandainya Wiradana mempunyai anak laki-laki yang lain, maka anak laki-laki Iswari adalah anaknya yang pertama. Ia adalah orang yang paling berhak mewarisi Tanah Perdikan itu kelak. Sementara itu, perempuan yang juga disebut Serigala Betina itu pun kemudian mengetahui selengkapnya tentang rombongan penari yang penarinya mirip sekali dengan Iswari, karena penarinya memang Iswari itu sendiri. Sementara pengiringnya adalah orang-orang tua yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Di samping dari perguruan Guntur Geni itu pun telah menggabungkan diri pula bersama mereka, ditambah dua orang putut yang dianggap sudah memiliki kemampuan yang memadai dari perguruan Telaga Kembang. Karena itulah, maka rombongan penari yang satu ini sudah barang tentu akan merupakan rombongan penari yang tidak biasa sebagaimana rombongan-rombongan yang lain. Dalam keadaan tertentu rombongan penari ini akan dapat menghadapi kekuatan yang betapapun besarnya. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di pendapat ternyata telah membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang akan dapat terjadi. Ketika kemudian Iswari keluar sambil menggendong anaknya, maka Kiai Soka pun telah memanggilnya. Duduklah, berkata Kiai Soka, bukankah anakmu tidak menangis, tidak kakek? Jawab Iswari. Baiklah, dengarlah, berkata Kiai Soka. Rasa-rasanya kami bersepakat untuk meneruskan permainan kami sampai seluruh tanah perdikan yakin, bahwa kau masih tetap hidup. Wajah Iswari menunduk, ia sama sekali tidak menjawab. Iswari, berkata Kiai Soka. Menurut Gandhar, perempuan yang kemudian menjadi istri Wiradana itu adalah perempuan yang tentu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kau yang baru mulai, masih akan terpaut banyak. Jika kita tidak mulai sekarang maka semakin lama kedudukannya tentu akan semakin kuat. Ia tentu tidak berdiri sendiri, karena ia mempunyai kekuatan ilmu Kalamerta. Karena itu, bukankah lebih baik jika kita mulai seawal mungkin? Iswari mengangkat wajahnya sejenak, namun kemudian kembali wajah itu menunduk. Tidak ada yang dapat dikatakannya kepada Kiai Soka. Sementara itu, Kiai Badra sendiri hanya dapat memandangi cucunya tanpa berkata sepatah katapun. Ia sependapat dengan Kiai Soka. Tetapi ia juga mengerti perasaan cucunya. Karena itu, maka ia menunggu perkembangan keadaan yang mungkin terjadi. Dalam pada itu, Kiai Soka pun kemudian berkata, Baiklah Iswari. Meskipun kita harus bekerja cepat, tetapi kita masih mempunyai waktu pada saat ilmu akan dapat menyusul ilmu perempuan iblis yang telah membunuh Kiai Gede itu. Nenekmu mempunyai sejenis air yang dapat mempercepat putaran kejadian. Air yang didapatkannya dari tempat yang paling sulit dicapai. Jika ia berkenan, maka ia akan dapat mempercepat putaran kejadian, termasuk usahamu memperdalam ilmu. Iswari tidak menjawab, meskipun demikian ia juga tidak menolak. Demikianlah. Maka ketika Iswari telah meninggalkan mereka maka orang-orang tua itu telah menyusun rencana mereka sendiri. Setiap saat rencana itu akan dapat dimanfaatkan. Meskipun demikian mereka tidak dapat meninggalkan kesediaan Iswari sendiri. Namun agaknya Kiai Soka telah berbicara kepada Nyai Soka tentang air yang dikatakannya. Air yang dapat mempercepat putaran kejadian, yang disebutnya sebagai Banyu Gede. Ternyata bahwa Nyai Soka telah memanggil Iswari seorang diri ketika anaknya sudah tidur nyenyak, ditunggu oleh seorang endang yang biasa melayaninya. Bahkan anak itu tidak akan rewel meskipun ditinggal ibunya sampai berhari-hari. Iswari, berkata Nyai Soka kemudian. Apakah kakekmu, Kiai Soka pernah menyinggung tentang Banyu Gede, semacam air yang dapat mempercepat putaran kejadian? Iya nenek, kakek bermaksud agar aku dapat meningkatkan ilmuku dengan cepat, jawab Iswari. Tetapi Nyai Soka itu tersenyum. Katanya, kakekmu memang benar Iswari. Tetapi yang dimaksud tentu bukan sejenis air yang dapat diminum atau dapat dipergunakan untuk mandi yang kemudian dengan sendirinya segala putaran peristiwa-peristiwa akan berlangsung dengan cepat. Kau akan dengan tiba-tiba memiliki ilmu yang tinggi, atau peristiwa-peristiwa seperti itu. Iswari mengerutkan keningnya. Ia memang menjadi bingung, karena ia kurang mengerti maksud neneknya. Sementara itu, Nyai Soka berbicara terus, Iswari, yang dimaksud tentu satu usaha yang terus-menerus, mengalir tanpa henti seperti mengalirnya air. Dengan usaha yang demikian, maka kau akan menjadi semakin meningkat. Iswari menganggup kecil. Katanya, apapun yang harus aku lakukan, aku tidak akan ingkar nenek. Bukankah selama ini juga aku patuh kepada nenek? Ya, tetapi untuk mempercepat kemajuanmu, maka segala sesuatunya harus dilakukan berlipat ganda. Kau harus menempuh laku yang sangat berat. Ada dua tugas yang saling bertentangan yang harus kau lakukan. Kau harus memeras tenagamu untuk melakukan latihan-latihan, namun sementara itu, jenis makanan yang boleh kau makan harus dikurangi. Anakmu sudah menjadi semakin besar, sehingga sudah sering kau tinggalkan dan tidak kau susui lagi. Ia sudah tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena itu, maka kau dapat meninggalkan beberapa jenis makanan yang selama ini kau makan, apalagi pada saat-saat kau menyusui, Nyai Soka berhenti sejenak, lalu. Tetapi kau sekarang sudah dapat menentukan bagi dirimu sendiri. Kau harus mengurangi makan nasi dan rangkaiannya. Kau harus mulai dari sedikit makan empon-empon. Kau harus mengurangi tidur dan kau harus lebih banyak berada di sanggar untuk memusatkan nalar budi. Laku itu harus kau jalani beberapa pekan sebelum pada satu saat, kau akan berpuasa 40 hari 40 malam. Jenis makanan yang boleh kau makan menjadi semakin menyempit. Setelah itu, maka tiga hari kemudian kau harus pati geni. Jika kau kuat melakukannya, maka kau akan kuat mulai dengan mempelajari satu ilmu yang gegirisi. Ingat, setelah laku itu, kau baru akan mulai dengan satu latihan dari ilmu itu. Bukan karena laku itu maka kau telah memiliki ilmu itu. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian maka ia benar-benar akan terjun ke dalam dunia olahkanuragan. Namun dalam pada itu, neneknya itu pun telah mendesaknya. Bagaimana pendapatmu Iswari? Apakah kau akan mampu melakukannya? Memang dengan laku itu, seakan-akan berhasil mendalami satu ilmu dengan cara yang lebih cepat dari jalan yang biasa sebagaimana kau tempuh sekarang. Tetapi sebelum kau mulai, kau harus memikirkannya masak-masak, agar kau tidak akan membuang banyak waktu dan tenaga. Karena jika berhenti di tengah, maka yang sudah kau korbankan itu akan terhapus dan tidak akan mempunyai nilai apapun juga. Iswari berpikir sejenak, namun bagaimanapun juga, ada juga perasaan yang asing di dasar hatinya terhadap perempuan yang kemudian menjadinya iwiradana. Apalagi anak laki-lakinya pada suatu saat tentu memerlukan perlindungannya, karena anak itu telah terlepas dari perlindungan ayahnya. Bahkan ayahnya telah sampai hati untuk melenyapkannya bersama ibunya sekaligus. Akulah yang harus melindunginya, aku adalah ibunya sekaligus ayahnya. Padahal perempuan yang kemudian menjadi nyaiwiradana dan yang tidak mustahil telah membunuh kigede dengan cara yang sangat licik itu adalah perempuan yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, berkata Iswari di dalam hatinya. Karena itu, maka akhirnya nyaiwiradana yang telah dianggap terbunuh itu pun mengangguk. Ia lebih banyak berpikir bagi anaknya. Jika ia tidak memiliki ilmu yang memadai, maka apakah ia akan dapat melindungi anaknya dari tangan wiradana dan istrinya itu. Namun dengan demikian, maka rencana Kiai Soka untuk mulai lagi dengan permainan rombongan penarinya harus ditunda. Tetapi karena mesuraga itu penting sekali bagi Iswari, maka tidak ada seorang pun yang berkeberatan. Bahkan murid-murid Guntur Geni itu sudah menyatakan, bahwa untuk sementara mereka tidak akan kembali ke perguruannya, karena beberapa orang sudah mampu untuk melakukan tugasnya, karena perguruannya itu pada dasarnya tidak mempunyai persoalan dengan perguruan yang lain. Dalam pada itu, maka di hari yang sudah ditentukan, maka Iswari pun telah mandi keramas dengan air landa merang. Kemudian mempersiapkan diri lahir dan batinnya, untuk memasuki satu masa perjuangan yang sangat berat. Sehari semalam Iswari berada di dalam sanggarnya dalam doa. Ia telah mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung. Dengan tulus ia mohon tuntunan, perlindungan dan kemampuan untuk menyelesaikan usahanya, menempuh laku lahir dan batin. Ternyata bahwa Iswari benar-benar bertekad mantap. Dengan demikian maka di hari berikutnya, Iswari sudah memasuki masa perjuangannya. Meskipun nampaknya ia tetap melakukan tugasnya sehari-hari, namun waktunya memasuki sanggar menjadi berlipat. Sementara itu ia telah mengurangi jenis makannya sebagaimana biasanya. Ia mulai makan empon-empon sebagaimana dimaksud oleh neneknya. Namun dalam pada itu, bukan hanya Iswari sajalah yang harus bekerja berat. Tetapi Nyai Soka dan Kiai Soka pun telah bekerja berat pula untuk mewariskan ilmunya kepada cucunya itu. Dari hari ke hari Iswari berada di dalam sanggar, berlatih dan menambah ilmunya setapak demi setapak. Namun yang dipelajarinya adalah semata-mata keterampilan wadaknya dan meningkatkan kekuatannya. Usaha untuk membangun tenaga cadangan yang memiliki kekuatan berlipat dari kekuatan wajarnya. Mempertajam inderanya, terutama penglihatan dan pendengarannya, serta mempercerdas daya tangkap dan daya cerena pikirannya. Dengan sungguh-sungguh dan tidak mengenal lelah Iswari melakukannya. Meskipun demikian kadang-kadang timbul satu pertanyaan di hatinya, bahwa menurut neneknya segalanya baru akan dimulai setelah ia selesai dengan laku yang terakhir, pati geni. Tetapi Iswari tidak bertanya, ia melakukan apa saja yang diajarkan oleh neneknya. Apalagi dalam wujud wadak yang kasat mata dan dapat ditirukan. Jika terjadi kesalahan, maka neneknya atau kakeknya masih dapat membetulkannya. Namun demikian, Iswari masih tetap memikirkan satu masa setelah ia selesai dengan pati geni. Latihan-latihan apa lagi yang harus dilakukan. Jika yang dilakukan itu masih belum dianggap mulai, maka ia tidak dapat membayangkan apa yang harus dilakukan kemudian. Sementara itu, selagi Iswari berada di dalam sanggarnya, hampir di setiap saat, maka di Tanah Perdikan Semboyan, Wiradana telah mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Ternyata jalan pikiran Wiradana sesuai dengan jalan pikiran Warsi, meskipun sebelumnya ia tidak pernah membicarakannya lebih dahulu. Agaknya Wiradana menganggap jika keadaan memaksa, maka sandaran yang paling baik baginya untuk mempertahankan kekuasaannya adalah kekuatan. Karena itu, maka Wiradana pun telah dengan sungguh-sungguh membangun satu kekuatan untuk memagari kekuasaannya. Apakah yang sebenarnya Kakang lakukan akhir-akhir ini? Bertanya Warsi yang pura-pura tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya, nampaknya Kakang menjadi sibuk sekali. Wiradana menarik nafas dalam-dalam, katanya, kepergian perempuan iblis yang disebut Serigala Betina itu membuat aku selalu gelisah. Karena itu, maka aku ingin meyakinkan diri, bahwa aku mempunyai sandaran kekuatan di tanah perdikan ini. Oh, Warsi mengerutkan keningnya. Apakah yang Kakang maksudkan, apakah dengan demikian berarti akan terjadi benturan kekuatan di tanah perdikan ini? Mudah-mudahan tidak Warsi, jawab Wiradana. Tetapi aku masih selalu cemas bahwa Serigala Betina itu pada suatu saat akan berhianat. Jika ia membuka rahasiaku, maka mungkin sekali orang-orang tanah perdikan ini akan kehilangan kepercayaan kepadaku. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak mempunyai nalar akan dengan cepat mengambil sikap yang dapat menjerumuskan tanah perdikan ini ke dalam satu peperangan. Maka untuk mencegah hal itu terjadi, aku harus mempunyai landasan kekuatan. Dengan demikian maka tidak akan ada orang yang berani menentangku dalam keadaan apapun juga. Warsi menarik nafas dalam-dalam, pikiran itu sesuai sekali dengan jalan pikirannya. Tetapi ia masih berpura-pura berkata, Tetapi aku mohon Kakang, jangan sampai terjadi kekerasan lagi. Sepeninggalan Ki gede, maka rasa-rasanya kekerasan hanya akan menambah korban yang tidak berarti. Aku akan berusaha Warsi, tetapi jalan yang aku tempuh adalah dengan menyusun kekuatan. Mungkin kau kurang memahami jalan pikiranku. Tetapi hal itu adalah jalan yang sebaik-baiknya yang dapat aku lakukan sekarang ini, berkata Wiradana. Warsi tidak menjawab lagi, wajahnya menunduk, sementara matanya menjadi buram. Namun dalam pada itu, hatinya bergejolak dan berkata, Aku juga telah menyusun satu kekuatan. Kekuatan itu harus dapat mengatasi semua persoalan. Tetapi terhadap diri kita masing-masing, maka kekuatanmu tidak akan dapat mengimbangi kekuatanku. Sehingga ke dalam, pada suatu saat kau harus duduk kepadaku. Wiradana sama sekali tidak dapat membaca perasaan istrinya. Ia hanya melihat istrinya itu menundukkan wajahnya. Menurut dugaannya istrinya menjadi cemas, bahwa sesuatu akan terjadi di atas tanah perdikan semboyan. Dalam pada itu, maka Wiradana pun telah melakukan usahanya dengan tidak mengenal lelah. Ia memperkuat pengawal-pengawal yang setia kepadanya. Ia memberikan sesuatu yang lebih banyak kepada mereka. Di setiap padukuhan Wiradana telah menyusun kekuatan pengawal yang khusus akan dapat menjalani perintahnya dengan cepat tanpa mempersoalkan benar atau salah, buruk atau baik. Kepada pengawal yang khusus itu Wiradana telah memberikan latihan-latihan yang khusus pula. Dengan tekun Wiradana mengajar mereka dalam olahkanuragan dan bermain senjata. Bukan saja untuk menambah ilmu bagi para pengawal, tetapi juga untuk menakut-nakuti orang-orang lain di tanah perdikan semboyan. Dengan demikian maka suasana di tanah perdikan semboyan menjadi jauh berbeda dengan suasana pada saat K.G. de Semboyan masih memerintah. Rasa-rasanya rakyat semboyan diburu oleh kegelisahan dan suasana kekerasan. Setiap saat mereka bertemu dengan para pengawal yang meronda. Pengawal yang memakai pakaian yang bagus di atas kuda yang tegar dan membawa bekal uang yang cukup. Namun yang mempunyai kebiasaan membentak-bentak, menghardik dan menakut-nakuti rakyat semboyan sendiri. Bahkan Wiradana sudah mulai mempergunakan cara yang dapat menumbuhkan persoalan yang rumit. Wiradana telah meminjam beberapa ekor kuda kepada orang-orang semboyan untuk kepentingan pengawalnya. Hanya kepada mereka yang memiliki tiga ekor kuda atau lebih sajalah kita akan dapat meminjam berkata Wiradana kepada para pengawalnya. Sementara itu pengawalnya pun mematuhinya. Mereka mengambil kuda orang-orang semboyan yang memiliki lebih dari dua ekor kuda. Mereka yang memiliki tiga ekor, maka yang seekor akan diambil untuk dipinjam oleh pengawal tanah perdikan semboyan. Kita harus mengatasi semua gangguan keamanan dengan cepat berkata Wiradana kepada para pengawalnya. Dengan demikian, maka suasana di tanah perdikan semboyan diliputi oleh kecemasan. Orang-orang semboyan men jadi cemas, bahwa pada suatu saat bukan saja kuda yang akan diambil oleh Ki Wiradana, tetapi mungkin pusaka-pusaka sifat kandel yang memiliki tua atau apa saja yang memungkinkan dipergunakan bagi peningkatan keamanan. Pada saat-saat Wiradana sibuk dengan para pengawal yang dibentuknya, maka ketika warsi pada satu pagi pergi ke pasar, maka seseorang telah menggamitnya. Ketika warsi berpaling, maka ia pun terkejut. Ternyata orang yang menggamitnya itu adalah ayahnya. Ayah desis warsi. Orang itu tersenyum. Tetapi ia berdesis, ingat warsi, aku bukan ayahmu di sini. Bukankah kau mempunyai ayah yang lain? Aku akan membunuhnya dan ia tidak akan mengganggu aku lagi. Gram warsi. Jangan begitu berkata ayahnya, orang itu masih sangat kau perlukan sekarang. Ia pun telah banyak berjasa kepadamu. Warsi menarik nafas dalam-dalam, namun ia tertawa sambil berkata, jangan takut ayah. Aku masih akan memeliharanya beberapa tahun lagi. Warsi berhenti sejenak, kemudian, tetapi kapan ayah datang ke tanah perdikan ini? Aku sudah berada di sini dua hari. Warsi berkata ayahnya, aku mencari kesempatan untuk menemuimu. Tetapi agaknya kau terlalu jarang keluar rumah. Ya ayah, aku memang terlalu jarang keluar rumah, jawab Warsi. Aku datang setelah ayahmu itu memberitahukan kepadaku semua rencanamu. Bukankah kau akan menyusun kekuatan di tanah perdikan ini? Bertanya ayahnya, Warsi berpaling kesebelah menyebelah. Pasar itu terlalu sibuk sehingga tidak banyak orang yang saling memperhatikan. Namun sekali-sekali seorang perempuan menunduk hormat jika mereka lewat di sebelah Warsi. Kau sangat hormati di sini Warsi. Bertanya ayahnya, Warsi tersenyum. Katanya semua orang hormat kepadaku ayah. Apalagi kelak, jika aku sudah menyatakan diriku sendiri. Maka akulah kepala tanah perdikan ini. Untuk beberapa lama aku akan berada di tanah perdikan ini Warsi. Aku di sini mengaku sebagai pedagang emas berlian. Aku menginap di sebuah kedai yang besar yang juga menyediakan penginapan bagi para pedagang, berkata ayahnya. Terima kasih ayah. Mungkin aku memerlukan ayah di setiap saat. Tetapi kedai yang mana yang ayah maksud? Bertanya Warsi. Kedai yang berada di ujung jalan ini. Jawab ayah Warsi sambil menunjuk jalan di depan pasar itu. Warsi mengangguk-angguk. Kedai itu memang kedai yang paling besar di tanah perdikan semboyan dan terletak di padukuhan induk. Setiap saat aku akan berbicara dengan ayah, berkata Warsi. Tetapi kenapa ayah tidak datang ke rumahku? Aku datang sebagai apa? Bertanya ayah Warsi. Aku tidak akan dapat mengatakan bahwa aku adalah ayahmu. Warsi mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, ayah datang sebagai pedagang emas berlian. Apakah aku akan membeli atau tidak? Tetapi ayah dapat menawarkannya sekadar untuk datang ke rumahku. Ayah Warsi itu mengangguk-angguk. Katanya, Baik, aku akan datang. Tetapi apakah ayah seorang diri di tanah perdikan ini? bertanya Warsi. Tidak, aku datang bersama seorang keluarga kita. Jawab ayahnya. Siapa? Bertanya Warsi. Dampah? Jawab ayahnya. Warsi menarik nafas. Dampah adalah seorang yang cukup unik untuk mengawal ayahnya, karena menurut pengertian Warsi, dampah adalah seorang yang memiliki ilmu yang termasuk paling baik di antara kawan-kawan. Baik ayah, berkata Warsi kemudian, aku menunggu kedatangan ayah sementara itu, dalam satu kesempatan, ayah akan dapat bercerita tentang kekuatan yang sudah ayah siapkan. Ayahnya mengangguk-angguk. Katanya, besok sore aku akan datang. Warsi pun kemudian berpisah dari ayahnya, sambil menjinjing kampil kecil, ayahnya menyusup di antara orang-orang sibuk di dalam pasar. Namun ternyata bahwa baik Warsi maupun ayahnya sama sekali tidak mengetahui, bahwa di antara mereka yang ada di pasar itu, seseorang tengah memperhatikan mereka dengan seksama. Ketika Warsi berpisah dengan ayahnya, maka orang itu pun telah bangkit pula dari tempatnya, duduk bersila di antara orang-orang yang sedang memilih alat-alat untuk bekerja di sawah yang dijajakan dekat dengan pintu masuk pasar yang hanya ramai sepekan sekali itu, sambil menjinjing sebuah linggis untuk mengupas kelapa. Mudah-mudahan linggis ini tidak cepat tumpul, berkata orang itu. Aku tanggung, berkata penjualnya. Jika kelak menjadi tumpul bawa kemari. Untuk apa? Bertanya pembeli linggis itu, akan diganti yang lebih baik. Tidak, hanya untuk melihat apakah benar linggis itu menjadi tumpul, jawab penjual linggis itu sambil tertawa. Orang yang membeli linggis itu tertawa pula, tetapi ia bergumam, Awas, jika linggis itu tumpul, aku minta uang kembali. Warsi lewat di belakang orang itu, tetapi Warsi tidak memperhatikannya, sementara orang itu sempat pula berpaling dan memandanginya. Cantik sekali, desi seorang itu. Hei, jangan mencoba mengganggunya jika kepalamu tidak ingin tembus oleh linggismu sendiri, sahut penjual linggis itu. Aku tahu, bukankah perempuan itu Nyai Wiradana, sahut orang yang membeli linggis itu. Dan bukankah aku hanya sekadar memujinya. Penjual linggis itu mengumpat, tetapi pembelinya tidak mendengarnya. Sejenak kemudian pembeli linggis itu pun telah meninggalkan tempat itu. Ia berjalan di antara orang-orang yang sibuk berada di pasar dengan kepentingan mereka masing-masing. Namun demikian ketajaman penglihatannya masih memungkinkannya untuk melihat arah perjalanan orang yang baru saja berbicara dengan Nyai Wiradana. Di sudut pasar ternyata telah menunggu seorang kawannya yang disebut dampak itu. Kemudian berdua mereka keluar dari pasar dan berjalan menyusuri jalan di muka pasar itu. Mereka berjalan perlahan-lahan saja, tanpa memperhatikan orang-orang yang masih berjejalan di dalam pasar. Namun ternyata orang itu tidak lepas dari pengamatan orang yang membeli linggis. Meskipun ia tidak mengikutinya, tetapi di sore hari orang yang membeli linggis itu telah duduk di dalam sebuah kedai yang besar di ujung jalan. Sambil membeli beberapa jenis makanan bersama seorang kawannya, maka ia bertanya, apakah saudagar Intan Berlian itu masih bermalam di sini. Pemilik kedai itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, kenapa dengan saudagar itu? Tidak apa-apa, aku tidak tahu bahwa ia ada di sini malam ini sehingga aku tidak mengajak istriku, berkata orang itu. Kenapa dengan istrimu? bertanya pemilik warung. Ia memerlukan sepasang giwang untuk anaknya yang tiga hari lagi akan dibawa suaminya ke pajang, berkata orang itu. Sekarang kau dapat menemuinya, berkata pemilik warung, ia di dalam. Biarlah, besok aku akan datang dengan istriku, berkata orang itu. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun telah meninggalkan warung itu. Seolah-olah tidak ada persoalan yang terselip di dalam pertanyaan-pertanyaannya tentang saudagar Intan Berlian itu. Dalam pada itu, pemilik kedai itu pun tidak lagi menghiraukan apa yang dikatakan oleh kedua orang yang pernah membeli makanan di warungnya. Ia pun tidak menghiraukan ketika hari berikutnya orang itu pun tidak datang lagi, apalagi dengan istrinya. Sementara itu, sebagaimana dikatakan, maka di sore hari berikutnya ayah Warsi bersama seorang kawannya telah ke rumah Kiwiradana. Keduanya diterima sebagaimana mereka menerima orang asing yang belum pernah dikenalnya. Sikap Warsi pun cukup meyakinkan bahwa ia belum mengerti orang yang baru datang itu. Namun dengan bahasa yang tersusun, orang itu pun kemudian berhasil meyakinkan kepada Kiwiradana, bahwa ia datang untuk menawarkan beberapa jenis perhiasan yang dibawanya. Intan berlian dan emas, kami mohon maaf Kiwiradana, mungkin kedatangan kami terlalu tiba-tiba dan tidak memberitahukan sebelumnya. Tetapi bukankah kami tidak terlalu mengganggu? Segalanya terserah, kami adalah pedagang-pedagang yang menawarkan kepada mereka yang kami anggap mempunyai kemungkinan untuk membeli. Seandainya tidak dapat dibayar sekaligus, maka kami tidak berkeberatan untuk menerima pembayarannya dalam tahap-tahap, karena kami yakin bahwa Kiwiradana tentu akan dapat memenuhinya pada saat-saat yang dijanjikannya, berkata ayah Warsi yang mengaku sebagai pedagang intan berlian itu. Wiradana memandang istrinya, katanya, segala sesuatunya terserah kepada istriku. Jika ia menyenangi salah satu dari perhiasan yang Kisanak bawa, serta harga yang kau tawarkan wajar, maka mungkin sekali kami akan membelinya. Tentu, berkata saudagar itu, kami tidak pernah menawarkan harga barang-barang kami dengan berlebih-lebihan. Kami akan mengambil keuntungan yang sekecil-kecilnya, namun jika barang kami sering laku maka yang kecil itu pun akan menjadi besar. Wiradana memang menyerahkan segalanya kepada istrinya. Ada beberapa barang perhiasan yang dilihat oleh Warsi. Tetapi Warsi masih belum memutuskan untuk mengambil yang mana di antara barang-barang itu. Apakah Kisanak besok masih ada di sini? Bertanya Warsi, Ya, aku masih berada di sini untuk beberapa hari. Aku ingin datang ke rumah beberapa orang kaya di tanah perdikan ini. Mungkin Ki Wiradana dapat membantu kami, sekadar menunjukkan kepada siapa kami harus menawarkan barang-barangku. Bukan dengan satu kepastian untuk dibeli. Hanya sekadar menawarkan saja, jawab orang itu. Jika demikian Kisanak, berkata Nyai Wiradana, Datanglah besok kemari, aku akan memikirkannya dan memilih. Apakah Kisanak tidak berkeberatan untuk meninggalkan beberapa macam perhiasan itu di sini? Tentu, jawab pedagang itu, aku tidak akan mencurigai Nyai Wiradana, istri pemangku jabatan kepala tanah perdikan semboyan. Tetapi sudah tentu hanya satu atau dua saja, sebab yang lain harus aku tawarkan kepada orang lain lagi. Warsi pun kemudian memilih dua macam perhiasan. Seuntai kalung dan sepasang giwang. Katanya, mungkin aku akan membeli salah satu di antara keduanya. Bukan kedua-duanya. Dengan demikian maka kesengajaan Warsi untuk memberi kesempatan ayahnya datang ke rumahnya itu dimengerti oleh ayahnya. Karena itu, maka ia pun benar-benar telah meninggalkan dua macam perhiasan di rumah Warsi. Ketika keduanya kembali ke penginapan, maka ayah Warsi itu pun berkata, ternyata aku mendapat kesempatan lebih baik untuk berhubungan dengan Warsi dari sekadar mencegatnya di pasar. Besok aku akan datang dan mudah-mudahan persoalannya tidak cepat sekali, sehingga aku akan mendapat kesempatan untuk hilir mudik. Dampak tersenyum, Katanya, Warsi memang seorang yang cerdik. Nampaknya suaminya sangat sayang kepadanya. Ia adalah anakku. Ia mewarisi kecerdikan, kepandaian dan kemampuan olahkan huragan seperti aku juga, berkata ayah Warsi sambil tertawa. Dampak itu pun tertawa pula. Sebenarnya bahwa Warsi memang seorang perempuan yang pandai mempergunakan segala kesempatan. Ayah Warsi itu kembali ke kedai tempat ia menginap telah malam mulai turun. Ia memasuki kedai yang sudah memasang lampu. Demikian ia bersama kawannya selesai makan malam, maka keduanya telah memasuki bilik yang disediakan bagi mereka. Tetapi ternyata telah terjadi sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Malam itu, dua orang dengan diam-diam telah mendekati kedai tempat saudagar intan berlian itu menginap. Kita akan menunggu sampai tengah malam, berkata seorang dari kedua orang itu. Kawannya mengangguk-angguk, namun agaknya tengah malam sudah tidak terlalu jauh lagi. Malam itu, udara terasa sejuk. Meskipun langit berawan tipis, tetapi angin semilir bertiup di antara dedaunan. Pada lewat tengah malam, dua orang telah dengan diam-diam memasuki kedai tempat saudagar intan berlian itu menginap. Mereka dengan hati-hati telah merusak pintu dan masuk ke dalamnya. Meskipun tidak ada lampu sama sekali di dalam kedai itu, namun kedua orang yang memasuki pintu itu ternyata dapat melihat meskipun tidak sejelas dalam sinar lampu minyak. Di bagian belakang kedai itu, terdapat sebuah pintu. Jika mereka memasuki pintu itu terdapat sebuah ruang yang luas dengan amben-amben yang besar. Beberapa orang pedagang bermalam di situ dan tidur berjajar di amben besar itu. Sebuah amben besar buat laki-laki dan sebuah amben besar buat perempuan. Tetapi agaknya pedagang intan berlian itu tidak mau tidur dalam keadaan demikian. Ia dan seorang kawannya telah minta disediakan secara khusus sebuah bilik. Meskipun bilik itu sempit, tetapi cukup memadai bagi dua orang yang mengaku saudagar intan berlian itu, karena dengan demikian mereka tidak harus tidur berhimpitan dengan orang-orang yang tidak dikenalnya. Kedua orang yang memasuki kedai dengan diam-diam itu telah berusaha membuka pintu itu. Perlahan-lahan sekali, agar deritnya tidak membangunkan orang-orang yang sedang tidur nyenyak. Demikian pintu terbuka, maka keduanya tertegun. Mereka mendengar dengkur yang keras di antara orang-orang yang menginap di ruang yang besar itu. Namun agaknya hari itu, yang menginap di bilik itu tidak cukup banyak sebagaimana hari-hari pasaran. Dengan hati-hati kedua orang itu mendekati orang-orang yang sedang tidur nyenyak. Namun ternyata mereka tidak menemukan pedagang intan berlian, sehingga kedua orang itu kemudian menduga bahwa keduanya telah ditempatkan di tempat yang lain. Karena itu, maka mereka pun telah mencari pintu lain yang menghubungkan ruang yang besar itu dengan ruang yang lain. Ketika mereka menemukan pintu itu, maka mereka pun kemudian berusaha untuk membukanya. Tetapi kedua orang itu menyadari bahwa kedua orang mengaku pedagang intan berlian itu orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Apalagi orang yang mencoba mendengarkan percakapan orang itu dengan Nyai Wiradana, melihat sikap Nyai Wiradana yang cukup hormat dan sebutan terhadap orang itu, bahwa orang itu adalah ayahnya. Bahkan ayah yang sesungguhnya, kita harus berhati-hati, desis yang seorang. Kita tidak boleh gagal, sudah berhari-hari kita mengamati Nyai Wiradana dan yang kemudian kita berhasil menemukan pertemuannya dengan ayahnya yang mengaku saudagar ini. Kita harus memanfaatkan keadaan ini. Kawannya mengangguk, namun dengan demikian keduanya telah bersiaga sepenuhnya menghadapi keadaan yang mungkin akan berkembang dengan cepat. Perlahan-lahan pintu itu didorong ke samping. Sedikit demi sedikit pintu itu terbuka. Namun mereka tidak dapat menghindari sepenuhnya derit pintu yang sedang dibuka itu. Karena itu, maka bunyi pintu itu telah membangunkan kedua orang yang berada di dalamnya. Seandainya keduanya bukan orang-orang berilmu yang memiliki indera yang tajam, maka derit pintu itu tidak akan membangunkannya. Tetapi karena keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi, maka ternyata bahwa keduanya telah terbangun. Ketika kedua orang itu melihat pintu terbuka dan ada orang yang berusaha memasuki bilik itu, maka keduanya pun segera bersiaga. Ayah Warsi yang kemudian berdiri di depan itu pun bertanya, Kisanak, Apa maksudmu malam-malam begini memasuki bilik tidurku? Jelas? Jawab orang itu. Aku datang untuk mengambil perhiasan-perhiasan yang kau bawa. Apakah kau berkeberatan? Jangan gila. Geram Ayah Warsi. Barang-barang itu adalah barang daganganku. Apapun yang kau katakan, kami datang untuk mengambilnya. Jawab orang itu. Kau sangka kau dapat menakut-nakuti kami. Agaknya kau memang belum mengenal kami. Nasibmu kali ini ternyata sangat buruk, bahwa kalian telah merampok kami, berkata Ayah Warsi. Kami telah merampok puluhan orang dan berhasil dengan baik. Kali ini pun kami akan berhasil merampok perhiasan yang kau bawa dengan hasil yang baik pula, berkata orang yang memasuki bilik itu. Perampok yang malang, Desis Ayah Warsi. Aku peringatkan sekali lagi, bahwa aku bukan pedagang kebanyakan. Jika kau tidak ingin mati, pergilah. Aku tidak akan mengganggumu. Jangan banyak bicara, geram orang yang memasuki bilik itu. Serahkan semua perhiasanmu. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Keributan itu agaknya telah membangunkan pula orang-orang yang tidur di ruang yang besar itu. Mereka berloncatan turun dari pembaringan. Ada di antara mereka yang segera menghadapi apa yang terjadi, namun ada yang masih bertanya-tanya. Sementara itu, ada orang yang merasa dirinya wajib ikut menangkap orang yang akan merampok itu, sementara ada yang menjadi ketakutan. Namun dalam pada itu, Ayah Warsi itu pun berkata, Lihatlah. Orang-orang itu sudah terbangun. Apa yang dapat kau lakukan kemudian? Mereka akan beramai-ramai menangkapmu dan kemudian menyeretmu ke Kiwi Radana, pemangku jabatan kepala tanah perdikan di Semboyan ini. Jangan banyak cakap, serahkan, atau kau berdua akan mati di sini, geram orang yang ingin merampok itu. Ayah Warsi bukan orang yang sabar. Karena itu, ketika orang yang dianggapnya akan merampok itu membentaknya, maka ia pun membentak pula sambil melangkah maju. Di sambarnya pedang yang berada di bawah tikar tempat ia tidur. Aku memang ingin membunuhmu dan membuktikan kepada orang-orang Semboyan, bahwa semua kejahatan di Semboyan akan dapat dilawan dan dibinasakan, geram Ayah Warsi itu. Kedua perampok itu pun bergeser surut. Orang-orang yang semula berada di luar pintu pun telah menyebab. Sementara itu Ayah Warsi dan dampak telah melangkah maju pula. Di sini tempatnya agak luas, berkata orang yang disangka perampok itu. Kami akan membunuh kalian berdua kemudian mengambil barang-barang yang kalian bawa. Orang itu terdiam sejenak. Kemudian sambil berpaling kepada orang-orang yang ada di sekitarnya di dalam bilik yang luas itu, ia berkata, siapa yang akan ikut campur. Bersambung ke jilid 9. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.